UR, jangan banyak bicara. Ayo bertarung. Tepat saat Wu Guangyu merasa bangga, suara Wu Lian terdengar dari belakangnya. Pada saat ini, Wu Guangyu masih memandang Long Chen dengan jijik. Memang, di mata seorang pendekar pedang sejati, sungguh sia-sia jika seseorang yang tidak memiliki jiwa senjata memiliki medan bintang 3000. Wu Lian sudah pasti telah membentuk embryo pedang bawaan dan merupakan pendekar pedang sejati. Dan setelah Wu Guangyu menerima warisan Kaisar Tratai Hijau, dia hampir sampai di sana. Setelah mendengar perkataan Wu Lian, Wu Guangyu berkata dengan serius, Aku hanya akan menggunakan dua jurus. Aku tidak memerlukan jurus pamungkas dari mantra pedang Tratai Hijau untuk mengalahkanmu. Dia berbicara sangat pelan, sama sekali tidak menatap Long Chen. Meskipun Long Chen telah menggunakan tubuhnya untuk menghalangi sembilan transformasi dewa iblis milik Susue, dia tetap sangat percaya diri. Wu Guangyu bukanlah orang bodoh. Ini berarti dia memang sangat kuat. Di pihak ras dewa, Siaolang mengingatkan, Kaka, yang akan dia gunakan bukanlah mantra pedang Tratai Hijau dari mantra pedang Tratai Hijau, tetapi itu masih mantra pedang tingkat Kaisar Menengah yang disebut mantra pedang sembilan provinsi. Hati-hati. Meskipun dia khawatir, Siaolang hanya mengingatkannya. Dia takut hal itu akan memengaruhi Long Chen. Jika Long Chen tidak dapat menghentikannya, dia akan menggunakan sembilan api leluhur iblis untuk menyelamatkannya. Setelah perbincangan yang panjang, momen yang benar-benar mengasyikkan akhirnya tiba. Long Chen mengerti bahwa alasan mengapa Wu Guangyu begitu tenang adalah karena ia memiliki kartu trufnya sendiri yang kuat. Pedang Tratai Hijau di tangannya membuat Long Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Ia memiliki ilusi bahwa ada hubungan yang tak terhitung jumlahnya antara pedang Tratai Hijau dan tangan Wu Guangyu. Seolah-olah pedang itu adalah makhluk hidup yang meringkup di dekat Wu Guangyu seperti anak kecil, jinak dan patuh. Dia dan Tritousan Starfield masih jauh dari level itu. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Long Chen takut. Bahkan jika kau punya begitu banyak trik, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau harus memahami jalan pedang hingga tingkat keempat untuk bisa melepaskan kekuatan serangan 10 kali lipat. Aku sudah bisa melepaskan kekuatan serangan 10 kali lipat saat aku berada di alam naga. Kenapa aku harus takut padamu? Kekuatan serangan 10 kali lipat secara alami adalah transformasi jiwa naga Long Chen. Saat Wu Guangyu melangkah ke arahnya, selangkah demi selangkah, mempersiapkan serangannya, tubuh Long Chen sudah ditutupi sisik naga berwarna merah darah. Esensi sejatinya berjatuhan, tiba-tiba berubah menjadi merah darah yang pekat, mengalir deras di dalam tubuhnya. Dengan 10 kali lipat sifat esensi sejati, ini memungkinkan Long Chen memiliki kekuatan serangan 10 kali lipat. Meskipun Wu Guangyu belum mencapai alam bela diri langit dan membentuk embryo pedang alami, dia telah memahami alam pertama prinsip pedang, hubungan pikiran, dan mampu melancarkan kekuatan serangan 3 kali lipat. Ini hampir sama dengan Golden Supreme Armor. Namun, Golden Supreme Armor adalah harta karun yang sulit ditemukan. Selain itu, seiring peningkatan level seseorang, seseorang mungkin tidak dapat menggunakannya di masa mendatang. Namun, peningkatan kekuatan serangan seorang SWAT Martialis dapat bertahan seumur hidup. Tidak heran Wu Guangyu begitu percaya diri. Dia mungkin bahkan tidak menaruh roh logam di matanya. Bagi yang lain, wilayah 3000 bintang merupakan keuntungan bagi Longchen. Namun, bagi Wu Guangyu, yang memiliki pedang ilahi terate hijau, keuntungan ini tampaknya tidak ada. Pada saat ini, ekspresi Wu Guangyu tenang. Peningkatan esensi sejati Longchen sesuai dengan harapannya. Transformasi jiwa binatang ajaibnya memang aneh, tetapi di hati Wu Guangyu, itu masih tak tertandingi oleh alam koneksi pikirannya. Wuss! Saat terate hijau itu bergerak, beberapa bunga pedang muncul di sekitarnya. Bunga pedang itu sebenarnya adalah terate hijau. Meskipun terate itu kecil, mereka mengandung banyak energi. Meskipun Wu Guangyu adalah seorang pria, pedang dewa hijau itu penuh dengan keindahan saat menari. Bayangan terate hijau berkumpul di sekelilingnya, seolah-olah dia sudah berada di lautan terate hijau. Wu Guangyu memejamkan matanya, seolah sedang kesurupan. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, dua sinar cahaya hijau menembus ke arah Longchen. Sebelumnya, dia seperti bunga terate hijau yang sedang tidur. Namun, ketika dia membuka matanya, dia tampak telah menjadi kaisar pembantaian. Rajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakangnya. Di bawah kepemimpinannya, ribuan kuda berlari kencang menuju Longchen. Longchen bahkan merasa seluruh dunia bergetar. Apakah ini, teknik pedang sembilan negara? Menurut Xiaolang, teknik pedang sembilan negara adalah teknik pertempuran tingkat menengah kaisar. Meskipun ada kesenjangan besar antara teknik pertempuran tingkat menengah kaisar, kekuatan teknik pedang sembilan negara seharusnya mirip dengan sembilan revolusi iblis ilahi. Dia berusaha sekuat tenaga sejak awal. Tatapan mata Longchen berubah dingin. Dia memang bisa merasakan bahwa sebagai pendekar pedang, Wu Guangyu memang lebih paham mengendalikan terate hijau ilahi daripada Longchen. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, dua sinar hijau keluar dari mata Wu Guangyu. Pada saat itu, aura agung seorang raja meletus dari tubuhnya, dan dia langsung menyerbu ke arah Longchen. Pedang ilahi terate hijau tiba-tiba menyapu, dan cahaya pedang yang cemerlang meletus dari bilah pedangnya. Teknik pedang sembilan negara, ki pedang menyebar hingga 30 ribu mil. Cahaya pedang yang menyapu tiba-tiba meluas di udara. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat cahaya pedang yang begitu agung. Kekuatan teknik pedang sembilan negara, hanya gerakan pertama, mirip dengan gerakan terakhir sembilan revolusi iblis ilahi yang digunakan oleh Susue. Tentu saja, dalam hal kekuatan, ada juga celah antara Susue dan Wu Guangyu. Ini bukan perbedaan dalam teknik bertarung. Pedang ki menyebar sejauh 30 ribu mil. Jika bukan karena Longchen yang menghalangi di depan pedang ki, pedang ki mungkin benar-benar menyebar hingga jarak yang sangat jauh. Dalam sekejap, pedang ki yang ganas yang menyebar sejauh 30 ribu mil langsung menerkam di depan Longchen. Pada saat itu, semua orang merasa sedikit takut. Alam koneksi pikiran Wu Guangyu memungkinkannya memiliki ki tiga kali lipat. Hanya ki pedang ini saja yang dapat melawan Jin Ling sebelumnya. Pada saat ini, Jin Ling juga ada di sini. Setelah melihat serangan Wu Guangyu, dia benar-benar menyerah. Harus diketahui bahwa serangan Wu Guangyu dilakukan dengan trate hijau ilahi tingkat kaisar tingkat lanjut. Bagaimana seseorang bisa menghadapi Longchen? Pada saat ini, Longchen tidak mengatakan apa-apa. Ketika lawan menggunakan Divine Green Lotus, Longchen langsung melambaikan Trito Sun Starfield. Meskipun Longchen bukan Sword Martial Artis, jadi dia berada pada posisi yang kurang memuntungkan, tubuh fisiknya adalah Emperor Level 7 Glorious Star Body tingkat menengah, yang jauh lebih kuat daripada Longchen. Tentu saja, Wu Guangyu juga mengolah teknik pertarungan pemurnian tubuh, tetapi itu seharusnya berada pada level Emperor Level Dasar, jadi dia bukan lawan Longchen. Longchen mengepalkan tinjunya. Kekuatan besar dari tubuh fisiknya terkonsentrasi di tangannya. Sisik berwarna merah darah meregang kencang, dan ada pola naga berwarna merah darah yang muncul dari sisik tersebut. Seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya meraum di tubuh Longchen. Mengaum. Longchen mengeluarkan raungan seperti naga. Di bawah kendalinya, Ki jiwa naga di sembilan lubang bela diri sepenuhnya tertanam ke dalam lapangan 3.000 bintang. Itu berkumpul menjadi naga merah darah di atas lapangan 3.000 bintang. Ki astral ungu juga keluar dan mengembun menjadi naga ungu. Kedua naga itu berguling dan melingkari lapangan 3.000 bintang. Pada saat ini, pedang Ki telah menempuh jarak 30.000 mil dan tiba di depan Longchen. Momen ini sungguh mengasihkan. Merusak. Dibandingkan dengan keanggunan mulia Wu Guangyu, Longchen seperti binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Dia meraum dan lapangan 3.000 bintang di tangannya tiba-tiba meledak. Di bawah kekuatan besar Longchen, lapangan 3.000 bintang berubah menjadi cahaya biru yang ganas dan langsung bertabrakan dengan pedang Ki. Ledakan. Dengan ledakan keras, pedang Ki yang dapat menempuh jarak 30.000 mil hancur berkeping-keping oleh medan bintang 3.000, tubuh bintang 7 mulia, dan naga jiwa Ki milik Longchen. Namun, kekuatan pedang Ki yang dapat menempuh jarak 30.000 mil semuanya mengenai lengan Longchen. Merasa. Sambil menjerit kesakitan, Longchen melangkah mundur. Tritousan Starfield di tangannya hampir terlempar keluar. Pada saat ini, tangan Longchen mati rasa. Ada banyak luka di lengannya, dan banyak darah terlihat samar-samar. Longchen membutuhkan usaha keras untuk mengendalikan tubuhnya. Pedang Dewa Tratai Biru, kekuatan serang tiga kali lipat dari prinsip pedang tingkat pertama, dan keterampilan pertempuran tingkat kerajaan menengah. Dengan semua ini digabungkan, serangan Wu Guangyu tadi adalah sesuatu yang tidak akan berani dilawan oleh ahli biasa di alam bela diri langit. Semua orang hanya mendengar bahwa Wu Guangyu sangat kuat. Hari ini, mereka melihat bahwa dia memang luar biasa. Setidaknya di bawah alam bela diri langit, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Hal ini membuat orang-orang dari ras iblis agak khawatir tentang Longchen. Meskipun penampilan Longchen sebelumnya telah melampaui harapan semua orang, dari situasi tadi, tidak peduli seberapa menantangnya dia, dia masih jauh lebih lemah daripada Wu Guangyu. Wu Guangyu bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Melihat Longchen berhasil ditangkis oleh Wu Guangyu pada gerakan pertama, Su Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Dia menyerang Longchen hanya karena kesalahpahaman. Kenyataannya, dia lebih mengkhawatirkan Longchen daripada siapapun di sini. Tentu saja, itu tidak termasuk Xiao Lang. Jangan khawatir. Longchen tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun sebelumnya, tetapi dia mampu mematahkan serangan lawannya. Itu sudah tidak mudah, Bai Lan menganalisis. Walaupun dia berkata demikian, dia sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Di pihak klansen, banyak orang sudah menunjukkan senyum. Mereka baru saja berkeringat, tetapi sekarang tampaknya yang disebut Longchen itu biasa saja. Ilmu Pedang Sembilan Provinsi, Jalan Raja. Langkah selanjutnya pasti akan merenggut nyawa Longchen. Bahkan Longsu ketidak akan mampu menghentikannya, Feng Zilin menganggup dan berkata, Wu Guangyu ternyata sangat kuat. Ketika masalah di pemakaman primordial selesai, aku akan menikahi pria seperti itu. Aku tidak bisa ragu lagi. Aku akan memperlakukannya lebih baik di masa depan. Melihat Wu Guangyu, yang tak tertandingi di generasinya, hati Feng Zilin perlahan melunak. Longchen memiliki gambaran umum tentang mentalitas orang-orang di sekitarnya. 812. Sebelumnya, Longchen telah menghancurkan pedang ki yang menempuh jarak 30 ribu mil. Teknik pedang yang digunakan Wu Guangyu sekarang pasti lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Udara meledak, dan sosok Wu Guangyu tiba-tiba menyerang. Hati-hati. Setan-setan itu mengingatkan Longchen. Longchen tentu saja tidak akan mengendur. Dalam pertempuran ini, Wu Guangyu tampaknya memiliki inisiatif di tangannya. Ini tidak berarti bahwa Longchen telah kalah darinya. Sebaliknya, jika Longchen mengambil inisiatif untuk menyerang, sangat mungkin lawannya akan dapat mengetahui kekuatannya. Longchen tidak memiliki banyak serangan yang dapat melukai Wu Guangyu. Dia hanya bisa menunggu lawannya melakukan kesalahan selama pertempuran, dan kemudian mengandalkan kelalaian lawannya untuk menang. Karena itu, dia sebenarnya lebih tenang daripada orang lain. Wu Guangyu tampak acuh-ta'acuh dan menyendiri. Sejak awal, dia telah menekan Longchen. Namun, hatinya tidak setenang yang dipikirkan semua orang. Seolah-olah energi di dalam tubuhnya menjadi liar. Dengan pemahamanku tentang ilmu pedang dan trate hijau ilahi, aku seharusnya bisa membunuh Longchen pada gerakan pertama jika aku menggunakan teknik pedang sembilan negara. Dia benar-benar menangkisnya. Aku pasti akan membunuhnya pada gerakan berikutnya. Anak ini bisa mengejarku dalam waktu empat bulan. Aku tidak boleh membiarkannya hidup. Wu Guangyu sedikit lebih cemas dari Longchen. Pada saat ini, di bawah kendalinya, pedang ki sedang menimbulkan kerusuhan. Pedang ki yang membumbung tinggi bersinar terang. Wu Guangyu bergerak maju dengan cepat. Ia tengah mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat. Pada saat ini, tubuhnya seperti bayangan pedang. Dengan raungan panjang, trate hijau di tangannya menari-nari dan berubah menjadi hantu. Pada saat terakhir, bayangan pedang itu meledak. Sebuah suara yang jernih bergema di udara. Teknik pedang sembilan negara. Ki pedang melintasi 30 ribu mil. Satu cahaya pedang menyejukkan sembilan belas negara. Tiba-tiba, cahaya pedang yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya meledak. Pedang ki melintasi jarak 30 ribu mil. Satu cahaya pedang menyejukkan sembilan belas negara bagian. Seberapa mendominasikah ini? Seberapa luaskah? Seberapa megahkah? Jurus sebelumnya adalah pedang ki melintasi 30 ribu mil, dan jurus saat ini adalah pedang cahaya membekukan sembilan belas provinsi. Long Chen hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Cahaya pedang yang menyilaukan sudah ada di depannya. Dibandingkan dengan pedang ki sebelumnya, cahaya pedang ini sangat menyilaukan. Di bawah cahaya yang sangat terang, itu disertai dengan kematian yang lebih mengerikan. Pada saat ini, Long Chen sangat tenang. Wu Guangyu memperoleh teratai hijau ilahi belum lama ini. Aku bahkan belum menemukan keterampilan tempur dari domain 3000 bintang. Bahkan jika dia menemukannya, dia seharusnya tidak dapat mempelajarinya dengan cepat. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat tegas. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi cahaya pedang dingin milik Wu Guangyu. Tepat ketika semua orang merasa sangat gugup dan mengira Long Chen akan mengakui kekalahan, Long Chen tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Itu adalah serangan teknik segel. Itu adalah teknik segel ganda. Banyak orang telah melihat serangan gabungan Long Chen. Meskipun serangan itu kuat, kekuatan serangan rangkap tiga Wu Guangyu, pedang teratai hijau ilahi, dan kekuatan cahaya pedang 19 prefektur pembeku, berarti bahwa gabungan kedua segel kaisar itu sama sekali bukan lawan Long Chen. Hari ini adalah hari kematian Long Chen, orang-orang dari fraksi Dewa Angin dan aliansi 5 elemen semuanya meratap. Long Chen belum mengakui kekalahannya. Pedang cahaya dingin 19 negara telah digunakan. Jika dia memilih untuk mengakui kekalahan sekarang, akan sulit bagi Long Chen untuk menyelamatkan Long Chen jika dia tidak membayar harga tertentu dalam waktu sesingkat itu. Pemuda dari klan Dewa ini sudah sangat kuat hari ini. Di masa depan, jika dia melangkah ke alam surga tingkat ketiga, dia akan mampu menyapu seluruh wilayah 10 ribu kerajaan dan menjadi orang terkuat di antara miliaran orang di wilayah 10 ribu kerajaan. Wu Guangyu dan Wu Lian tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat, putra yang mereka ajar juga sangat kuat. Meskipun orang-orang dari aliansi 5 elemen tidak mau, mereka harus mengakui bahwa Wu Guangyu sangat kuat. Jika Wu Guangyu mencapai level ketiga alam bela diri langit suatu hari nanti, dia akan mampu menyatukan seluruh 10 ribu kerajaan di bawah penindasannya yang absolut. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki prestasi seperti itu. Yang lebih penting, ia benar-benar memahami pedang dao dan bahkan memiliki warisan kaisar terate hijau. Wu Guangyu jelas akan menjadi sosok yang tak tertandingi di generasinya. Tingkat seperti itu hanyalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun. Cahaya pedang menyejukkan 19 negara bagian. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat orang pusing. Namun, pada saat ini, ekspresi Longchen tenang. Cahaya pedang berkedip di wajahnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Itu. Di telapak tangan kanannya, segel raja menyala satu demi satu. Dari segel kaisar emas, ke segel kaisar biru, dan akhirnya ke segel kaisar merah. Ketika ketiga segel raja menyala, tiga segel raja muncul di depan telapak tangan Longchen. Segel-segel itu berwarna emas, biru, dan merah menyala, dan bersinar terang di lengannya. Cahaya logam keemasan, energi kehidupan biru pepohonan, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Kekuatan tiga segel raja berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan dua segel raja. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan Azure Emperor Heaven Rising Cell setelah mempelajarinya. Segel penutup surga kaisar emas. Segel pengangkat surga kaisar biru. Segel pembakar surga kaisar merah. Kekuatan tiga segel raja tiba-tiba meledak di bawah kekuatan pedang cahaya dingin sembilan belas negara milik Wu Guangyu. Longchen mendorong lengannya ke depan. Sebanyak tiga segel raja besar berputar, satu di depan yang lain, dan semuanya menembus udara. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka bertabrakan dengan pedang kilauannya yang menyilaukan. Pada saat ini, mata Feng Zilin sejenak linglung. Dia ingat bahwa dia telah menggunakan segel seribu tangan di makam tujuh bintang mulia, tetapi dia kalah oleh penggabungan dua segel raja milik Longchen. Saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan sederhana seperti itu akan mampu mengalahkannya. Sekarang, situasi yang sama terjadi pada Wu Guangyu. Tidak seorang pun percaya bahwa tiga segel raja milik Longchen dapat menembus pedang cahaya dingin sembilan belas negara milik Wu Guangyu, tetapi Feng Zilin memiliki firasat buruk. Pedang ki melintasi 30 ribu kilometer, dan cahaya pedang menyejukkan sembilan belas negara. Aura pedang Wu Guangyu tak terbendung. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh tiga keterampilan pertempuran tingkat kerajaan utama. Namun, mereka tidak tahu bahwa Longchen tidak menggunakan tiga keterampilan pertempuran yang sama, tetapi perpaduan dari tiga segel raja yang berbeda. Di bawah kekuatan besar, tiga segel raja menyatu. Kemudian, di bawah kehancuran pedang cahaya dingin sembilan belas negara, kekuatan fusi tiga segel raja tiba-tiba meledak. Itu seperti bom, dan semua daya ledak menenggelamkan pedang ki yang besar dan menyelaukan dalam waktu yang sangat singkat. Itu berubah menjadi aliran energi dan melesat ke arah Wu Guangyu. Merusak. Pedang ki bergetar, tetapi masih belum menghilang. Namun, kekuatan ledakan dari penggabungan tiga segel raja terlalu besar. Ruang di sekitarnya bergetar. Semua orang terkejut. Mereka masih di alam bela diri bumi, tetapi mereka mampu meletus dengan kekuatan seperti itu. Mereka berdua benar-benar menentang alam. Pedang ki yang mengamuk hancur oleh kekuatan Longchen yang dahsyat. Hal ini menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Mereka menjadi sangat terkejut. Ekspresi Wu Guangyu juga berubah. Awalnya dia mengira bisa menghadapi Longchen. Siapa yang mengira Longchen benar-benar akan membalikkan keadaan saat ini dan meletus dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Seni pedang sembilan provinsi, ki pedang menyebar lebih dari 30 ribu mil. Pada saat ini, Wu Guangyu benar-benar sedikit cemas. Saat pedang kedua hancur, dia mengayunkan pedang dewa terate hijau di tangannya dan menyapu lagi. Gelombang ki pedang tiba-tiba meledak dan menghantam tiga segel penguasa besar milik Longchen. Pada saat kritis ini, Wu Guangyu hanya bisa melindungi dirinya sendiri seperti ini. Kekuatan segel tiga kaisar agung sekali lagi menembus pedang ki Wu Guangyu. Sebagian besar kekuatan disebar oleh pedang ki, dan hanya sebagian kecil kekuatan yang memengaruhi tubuh Wu Guangyu. Itu membuatnya terbang, dan dia batuk setegup darah. Wu Guangyu, yang awalnya adalah tuan muda yang elegan, sekarang mengenakan pakaian compang kemping. Ada luka-luka kecil di sekujur tubuhnya, dan rambutnya acak-acakan. Di bawah serangan Longchen, bahkan organ dalamnya terluka. Melihat Wu Guangyu berjuang untuk bangkit, keributan pun terjadi. Orang-orang dari Five Elemen Union tercengang. Ketika semua orang mengira Longchen akan kalah, dia justru berhasil membalikkan keadaan dan langsung melukai lawannya. Cedera Wu Guangyu saat ini jauh lebih serius daripada Longchen. Bajingan. Wajah orang-orang dari klan angin dan klan dewa dipenuhi dengan kedinginan. Melihat Wu Guangyu terluka, mereka segera ingin membantunya, tetapi Wu Lian menghentikan mereka. Dia mendengus dingin dan berkata, mengapa kalian begitu cemas? Dia hanya terluka ringan. Dia tidak akan mati, dan dia belum kalah. Namun, kalian ikut campur. Apakah kalian mencoba membuat klan dewa kita kehilangan muka? Iya, Wu Guangyu belum kalah. Setelah dia berdiri, meskipun dia dalam keadaan menyedihkan dan masih ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dia bahkan sedikit terhuyung-huyung. Namun, pedang dewa terate hijau masih ada di tangannya. Wu Lian sangat mencintai putranya. Sudah diketahui umum bahwa putranya adalah hidupnya. Pada saat ini, meskipun dia menghentikan orang-orang untuk membantu Wu Guangyu, dia tidak melakukan apapun sendiri. Dia tampak tenang, tetapi di matanya, ada aura pembunuh yang membumbung tinggi. Longchen samar-samar dapat merasakan tatapan seperti ular berbisa yang tengah menatapnya saat ini. Dia belum kalah. Harus dikatakan bahwa Wu Guangyu memang lawan yang sangat sulit. Longchen telah menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi dia tetap tidak dapat melukai lawannya. Penggabungan tiga segel kaisar agung adalah jurus pamungkas yang digunakan Longchen untuk menghadapi Wu Guangyu. Namun, dia masih meremehkan Wu Guangyu. Kakak, apakah kamu butuh bantuanku? Xiao Lang juga memperhatikan bahwa Wu Guangyu belum kalah, jadi dia segera bertanya. Jangan. Kau tinggal di sini dulu. Aku akan melihat situasinya dulu, lalu aku akan mengantarmu pergi. Longchen tidak ingin memulai konflik dengan klan dewa saat ini. Dia mendengar dari bailan bahwa Wu Lian sangat kuat, jadi dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya di siang bolong. Dia pasti punya cara untuk melakukannya secara diam-diam. Itulah cara untuk membalas dendam. 813 Longchen awalnya mengira bahwa Wu Guangyu hanyalah seorang tuan muda yang mengandalkan perlindungan dan pengasuhan keluarganya untuk mencapai tingkatan saat ini, dan bahwa ia tidak lebih dari bunga di rumah kaca. Ia tidak menyangka bahwa Wu Guangyu akan jauh melampaui ekspektasinya. Pemuda ini juga memiliki ide-idenya sendiri, dan ia juga tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Hanya saat mereka bertarung, orang akan menyadari betapa kuatnya dia. Biasanya, dia seperti anak yang penurut dan tidak mudah marah terhadap orang-orangnya sendiri. Bisa dikatakan dia sangat pandai menyamar. Longchen menyipitkan matanya. Dia tidak melanjutkan dengan serangan lain tadi. Bisa dikatakan bahwa dia telah menyianyiakan kesempatan. Tentu saja, bahkan jika dia melanjutkan dengan serangan lain, dia tidak tahu apa hasilnya. Namun, dari situasi saat ini, orang ini masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Penggabungan tiga segel kaisar tidak membunuhnya. Hal ini membuat Longchen sedikit tidak yakin. Mungkinkah, sebuah pikiran muncul di benak Longchen? Dia tahu bahwa jika memang begitu, dia hanya bisa menggunakan satu metode, pengorbanan darah. Pengorbanan darah adalah salah satu bentuk kekuatan ilahi dan juga iblis. Jika Longchen menggunakannya, dia pasti bisa mengalahkan lawannya. Namun, pada saat yang sama, kekuatannya akan menurun dan Marsial Spiritnya akan terluka. Marsial Spirit adalah fondasi kultivasi. Meskipun dia akan pulih pada akhirnya, itu tetap akan memengaruhi kultifasinya. Kecuali saat itu adalah saat yang kritis, Longchen pasti tidak akan menggunakan blood sacrifice. Melihat dua orang yang saling berhadapan lagi, orang-orang di sekitarnya merasa tercekik. Pada saat ini, Wu Guangyu tiba-tiba tertawa. Dia mengangkat lehernya dan tertawa sebentar. Matanya yang merah darah menatap Longchen. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu telah berusaha keras untuk mengalahkanku. Kamu adalah satu-satunya lawan yang tidak ku percaya selama bertahun-tahun ini. Kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Nasib buruk. Longchen mengerti apa yang dimaksud lawannya. Ria yang merepotkan. Dia tersenyum. Dia sangat tenang. Di dunia ini, tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi oleh Longchen. Hati dan keyakinannya lebih kuat daripada orang lain. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Wu Guangyu selanjutnya, ia dapat menghadapinya dengan tenang dan menyelesaikannya. Kamu pemberani. Wu Guangyu memuji. Dia berlumuran darah, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Darah telah menodai teratai hijau ilahi. Wus. Dengan suara lembut, Wu Guangyu memegang teratai hijau ilahi di tangannya dan melesat ke arah Longchen. Longchen tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa dengan bayangan hijau itu. Saat itu remang-remang, dan satu-satunya yang tersisa adalah teratai hijau ilahi. Pada saat ini, bayangan itu ingin menebas ke arahnya. Sungguh jurus pedang yang dahsyat. Jantung Longchen berdebar kencang. Pada saat ini, suara seperti mimpi terdengar di telinga semua orang. Mantra pedang teratai hijau adalah mantra pedang tingkat kaisar tingkat lanjut. Itu adalah mantra pedang yang digunakan kaisar teratai hijau untuk mendominasi dunia. Kau beruntung bisa dikalahkan oleh mantra pedang teratai hijau. Tentu saja, jika kau bisa menggunakan keterampilan bertarung dari medan 3.000 bintang, maka ceritanya akan berbeda. Namun, Longchen belum sepenuhnya memahami domen 3.000 bintang. Seluruh dunia telah berubah menjadi hitam, dan yang tersisa hanyalah bunga teratai hijau di depan matanya, yang bergerak ke lehernya. Longchen tidak tahu nama gerakan pedang ini, tetapi dia tahu bahwa gerakan ini pasti 10 kali lebih mengerikan daripada pedang cahaya dingin 19 provinsi sebelumnya. Mantra pedang teratai hijau, berbagai hal tumbuh. Dengan bunyi, desir, bunga teratai hijau telah tiba di depan Longchen. Pada saat ini, Longchen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengangkat ritousan starfield di tangannya dan menggunakan kekuatan terkuatnya dalam waktu sesingkat mungkin untuk bertabrakan dengan Divine Green Lotus milik lawan. Ini cukup untuk memblokir serangan pedang Ki-30.000 mil milik Wu Guangyu. Namun, meskipun bunga teratai itu tampak lembut, ia memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Gerakannya sangat aneh, dan serangan tombak gila Longchen hanya bisa membuatnya sedikit menyimpang. Longchen, akui kekalahanmu. Pada saat kritis ini, Longchen sepertinya mendengar teriakan gugup bailan. Ketika Wu Guangyu bahkan menggunakan mantra pedang teratai hijau, semua orang tidak lagi memiliki harapan untuk Longchen. Satu-satunya harapan mereka adalah Longchen dapat bertahan hidup, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengakui kekalahan. Mengakui kekalahan. Kata ini tidak ada dalam kamus Longchen. Bunga teratai hijau itu dengan mudah mengguncang 3.000 wilayah bintang Longchen. Dalam situasi di mana Longchen tidak bisa melawan sama sekali, bunga itu tiba-tiba menyapu ke arah leher Longchen. Serangan orang ini memang mengerikan. Pada saat ini, Longchen sudah merasakan krisis yang fatal, yang membuat punggungnya menggigil. Perasaan seperti berada di ambang kematian ini adalah sesuatu yang sudah dialami Longchen berkali-kali. Namun, kali ini, perasaan itu bahkan lebih intens. Cahaya hijau itu tidak dapat dihindari sama sekali. Bahkan dengan kekuatan Longchen, di bawah serangan mantra pedang teratai hijau, dia merasa tidak bisa melawan sama sekali, apalagi yang lain. Mantra pedang teratai hijau ini adalah keterampilan pertempuran sesungguhnya dari Kaisar Teratai Hijau di masa lalu. Wu Guangyu baru berada di level ke-9 Earth Martial Realm, tetapi dia sudah bisa menggunakan serangan seperti itu. Dapat dilihat bahwa bakatnya cukup luar biasa. Namun, Longchen memperkirakan bahwa setelah menggunakan jurus ini, Wu Guangyu mungkin akan mencapai batasnya. Dengan Zen Yuan milik Wu Guangyu, dia paling banyak bisa menggunakan serangan semacam ini sekali. Lagipula, setelah menggunakannya, ia harus membayar harga tertentu. Namun, untuk membunuh Longchen, Wu Guangyu merasa itu bukanlah suatu kerugian sama sekali. Pada saat kritis ini, Longchen sama sekali tidak bisa melawan. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan domain 3000 bintang, tetapi itu masih mudah diguncang. Itu hanya bisa sedikit mengubah lintasan pedang teratai hijau. Pada saat ini, Longchen sepertinya mendengar banyak suara. Ada teriakan mengejek, juga tangisan sedih. Namun, dia tidak bisa melihat apapun. Di dunianya, hanya ada cahaya pedang hijau itu. Dalam waktu yang sangat singkat, cahaya pedang hijau itu mencapai tenggorokan Longchen. Mati, sebuah suara yang sepertinya datang dari balik langit mencapai telinga Longchen. Suara ilusi ini, Longchen tahu, adalah suara Wu Guangyu, penuh dengan dingin. Benar-benar, Longchen masih sangat tenang. Pada saat ini, dia menyeringai. Rasa perjudian ini benar-benar mengasihkan. Sebelum meninggal, Longchen tiba-tiba memiliki senyuman seperti itu, yang membuat pikiran Wu Guangyu penuh dengan keraguan. Apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu. Tanpa ragu, cahaya pedang hijau itu melesat melewati tenggorokan Longchen. Ketika Wu Guangyu benar-benar merasakan bahwa pedang teratai hijau telah melesat melewati tenggorokan Longchen dan memotongnya, dia akhirnya menghela napas lega. Jadi itu hanya akting sebelum meninggal. Kupikir dia punya trik lain di balik lengan bajunya. Cahaya pedang hijau itu melesat melintasi tubuh Longchen dan muncul lebih dari 10 meter di belakang Longchen. Kemudian, berubah menjadi tubuh Wu Guangyu, yang memegang pedang teratai hijau. Darah masih menetes dari pedang teratai hijau. Semua orang tahu bahwa itu adalah darah Longchen. Pedang teratai hijau telah melesat di tenggorokan Longchen. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika Longchen memiliki tubuh tujuh bintang mulia, itu masih cukup untuk memotong leher Longchen menjadi dua. Setelah menggunakan mantra pedang teratai hijau, tubuh Wu Guangyu yang sudah terluka menerima pukulan berat. Setelah melalui tekanan semacam ini, ia pada dasarnya telah menghabiskan seluruh energinya. Ia sudah berada di akhir hidupnya. Luka-luka yang ia terima sebelumnya kini menjadi lebih banyak luka di atas satu sama lain. Hal ini membuat Wu Guangyu hampir tidak dapat berdiri diam. Tepat saat ia selesai melakukan, ia sudah jatuh. Untungnya, ia menggunakan pedang teratai hijau dan akhirnya berhasil bertahan. Di tubuhnya, bahkan ada lebih banyak darah daripada Longchen. Wajah Wu Guangyu sangat pucat. Ini adalah luka terakhir yang dideritanya. Dapat dilihat betapa sengitnya pertempuran ini. Dia bahkan telah menggunakan serangan andalannya yang tidak ingin dia gunakan. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia akan tetap terluka, belum lagi sekarang. Untungnya, Wu Guangyu yakin bahwa Longchen sudah mati. Dia dengan kuat menopang tubuhnya dan berbalik untuk melihat. Longchen berdiri membelakanginya, tidak bergerak sama sekali. Wu Guangyu tahu bahwa dia akan segera jatuh. Chen panjang. Tangisan memilukan ini datang dari depan Wu Guangyu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa putri iblis bernama Susue telah berlutut di tanah. Wajahnya pucat dan wajahnya penuh dengan air mata. Bahunya terus-menerus berkedut. Jelas bahwa dia telah benar-benar hancur. Di belakangnya, orang-orang dari ras iblis dan ras petir semuanya memiliki ekspresi yang mengerikan. Terutama Bailan, yang matanya agak merah. Setelah menghabiskan empat bulan bersamanya, dia sudah menganggap pemuda ini sebagai junior yang luar biasa. Dia tidak akan pernah mengira bahwa pemuda yang menentang surga ini akan kehilangan nyawanya karena dia. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi. Adapun ras dewa angin, ketika mereka melihat seni pedang teratai hijau meledak di saat-saat terakhir, wajah mereka dipenuhi rasa puas dan kagum. Tatapan mata Feng Zilin telah sepenuhnya melembut. Kekuatan Wu Guangyu telah sepenuhnya menguasai hatinya. Dia belum pernah melihat Wu Guangyu bertarung, jadi dia tidak tahu bahwa dia sekuat ini. Longchen yang paling dibencinya digorok lehernya. Dia mungkin sudah mati. Wu Guangyu, prajurit jenius teratas di wilayah 10 ribu kerajaan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya, bahkan roh emas. Leluhur jin dari Persatuan Lima Elemen berkata dengan serius dengan ekspresi jelek. Karena dia sudah mengatakannya, orang-orang dari Persatuan Lima Elemen tidak punya pilihan selain menerimanya. Seorang prajurit pedang sungguh terlalu kuat. Memahami lapisan pertama jalan pedang, ditambah warisan Kaisar Teratai Hijau, Wu Guangyu akan segera menjadi wulian lain dari ras dewa. Kaisar Teratai Hijau, Peri Teratai Putih, kedua warisan ini akan membuat ras dewa menjadi ras nomor satu di wilayah 10 ribu kerajaan. Mulai hari ini, situasi di domain 10 ribu kerajaan mungkin akan berubah. Long Suke juga menatap kedua belah pihak dengan tatapan kosong. Sebelumnya, Long Chen tidak mau mengakui kekalahan, jadi dia tidak bisa menolongnya meskipun dia ingin menolongnya. Sekarang setelah dia melihat Long Chen mati, dia juga sangat tidak berdaya. 814. Ketika Long Suke mengumumkan hasilnya, semua orang tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Pertarungan ini sangat seru. Awalnya, Wu Guangyu menekan Long Chen. Kemudian, tiga segel Long Chen menyatu untuk menyerang balik Wu Guangyu. Ketika semua orang mengira Long Chen akan membalikkan keadaan, Wu Guangyu menggunakan mantra pedang teratai hijau dan membunuh Long Chen dalam sekejap. Yang terkuat masih Wu Guangyu. Dia belum mencapai alam bela diri langit, tetapi dia telah menguasai pedang prajurit tingkat pertama. Selain itu, dia telah menggunakan keterampilan pertempuran kaisar tinggi. Bakat Wu Guangyu benar-benar tak terkalahkan. Bahkan para jenius dari wilayah kekaisaran mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memantapkan posisinya sebagai jenius nomor satu di domen kerajaan segudang. Sui, R., Bai Lan merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa membantu putrinya berdiri. Long Chen sudah meninggal. Hasil ini membuat Sui Sui merasa seolah dunianya telah runtuh. Ria yang tadinya begitu bersemangat kini telah berubah menjadi mayat dingin. Bagi Sui Sui, ini bahkan lebih buruk daripada kehilangan Long Chen. Ayah, Sui Sui takuasa menahan air matanya saat melihat mata ayahnya yang berkaca-kaca. Baru sekarang ia menyadari bahwa pria seperti itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hatinya. Sayangnya, sudah terlambat. Semuanya telah hilang. Ayo pergi. Sang juara telah ditentukan. Kunci Kaisar Kuning dipastikan milik Ras Dewa. Meskipun persatuan lima elemen tidak memiliki keunggulan, mereka tidak kalah separah Ras Iblis. Benar saja, sungai itu mengalir ke timur selama 30 tahun, lalu berbelok ke barat selama 30 tahun. Ras Iblis memiliki dua orang di empat besar. Para anggota Divine Wind Blutlin hanya tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Wu Guangyu masih dalam kondisi terluka parah. Dia harus berpegangan kuat-kuat untuk menstabilkan tubuhnya. Sebelum Wu Lian memberi perintah, seseorang telah bersiap untuk membantu Wu Guangyu berdiri. Pertarungan sudah berakhir. Sudah waktunya untuk mengobati luka-luka Wu Guangyu. Meskipun Long Chen sudah mati, bisa melukainya sampai sejauh ini sudah dianggap sebagai hal yang luar biasa. Ras Dewa akan selalu mengingat orang ini. Feng Zilin juga ada di antara mereka. Dia menatap mayat Long Chen dengan linglung. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia sudah meninggal. Tubuhnya mungkin kaku untuk sementara waktu, tetapi mengapa dia masih berdiri begitu lama. Pada saat ini, suara tawa yang jelas terdengar. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka menatap Long Chen dengan kaget. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Mereka bisa merasakan bahwa itu adalah suara Long Chen. Itu sama dengan suara Long Chen. Su Sui, Bai Lan, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka melihat tubuh Long Chen yang masih berdiri. Pada saat ini, semua orang melihat tubuh Long Chen bergerak sedikit. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Dia mengejek, semuanya, apakah kalian semua buta? Aku, Long Chen, sudah lama berdiri di sini. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa aku sudah mati? Kulit Long Chen sangat bagus. Dia tampak sama sekali tidak terluka. Dibandingkan dengan penampilan Wu Guangyu yang menyedihkan saat ini, dia seratus kali lebih baik. Hampir sama seperti saat dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia jelas sudah mati. Semua orang bisa melihat pedang ilahi teratai biru milik Wu Guangyu menebas lehernya, meninggalkan luka yang dalam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Chen bisa selamat? Pada saat ini, ekspresi orang banyak cukup menarik. Bagi klan petir dan klan iblis, wajar saja jika mereka merasa diselamatkan dari situasi yang tidak ada harapan. Su Sui dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan kata-kata mereka seperti ocehan. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Mereka saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Long Chen benar-benar tidak mati. Bagaimana mungkin? Aku melihat dengan jelas pedang Wu Guangyu menebas lehernya. Mengapa tenggorokannya tidak terluka? Jantung Feng Zilin berdegup kencang saat dia mundur dua langkah. Matanya dipenuhi keheranan. Orang-orang lain dari klan Dewa Angin juga mulai membuat keributan. Bahkan Wu Lian, yang paling tenang dan paling menakutkan di antara mereka, matanya dipenuhi keheranan dan keraguan. Orang yang paling terkejut tentu saja Wu Guangyu. Dialah yang melancarkan serangan itu. Pedang teratai hijau ilahi menebas tenggorokan Long Chen. Ini benar-benar nyata. Dia telah membunuh banyak orang. Perasaan pedang yang menebas daging tidak akan pernah salah. Terutama ketika tubuh Long Chen masih tubuh bintang tujuh elemen. Ketika dia menggunakan gerakan itu, dia juga menemui rintangan besar. Pada saat ini, dia menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat senyum kejam Long Chen. Aku sama sekali tidak mati. Karena itu, hasil yang diumumkan Long Chen hanyalah omong kosong. Karena itu, Long Chen tiba-tiba berubah menjadi angin puyuh dan bergegas menuju Wu Guangyu. Ini kesempatan bagus untuk membunuhnya. Adapun mengapa Long Chen tidak mati, alasannya sangat sederhana. Itu karena dia menggunakan Void Dragon Talisman dan melakukan time reversal. Time reversal ini adalah kekuatan magis Long Chen yang paling mengejutkan. Kekuatan itu memiliki kekuatan pembalikan yang absolut. Setelah pedang Wu Guangyu menembus tenggorokan Long Chen, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Long Chen telah membalikkan waktu tubuhnya menjadi sepuluh tarikan napas sebelumnya. Sepuluh napas sebelumnya, dia tidak terluka. Saat itu, Wu Guangyu sudah jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri tegak. Dia telah menghabiskan seluruh esensi sejatinya dan bahkan mempertaruhkan dirinya untuk terluka guna memberikan pukulan mematikan kepada Long Chen, semua itu demi satu-satunya kesempatan Long Chen untuk menggunakan pembalikan waktu hari ini. Saat Long Chen menyerangnya, pupil mata Wu Guangyu tiba-tiba melebar. Dia berani membunuh Long Chen sebelumnya, jadi Long Chen tentu saja berani membunuhnya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi pemuda sembilan klan, dan telah disepakati bahwa hidup dan mati tidak akan dibahas. Serangan Wu Guangyu sebelumnya sangat kejam, jadi Long Chen bisa melakukan hal yang sama. Mengaku kalah. Kata ini sangat asing bagi Wu Guangyu. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mundur dengan trate hijau suci di tangannya. Mengakui kekalahan. Pada saat ini, suara ini terngiang di telinga Wu Guangyu. Ini adalah kata-kata Wu Lian. Dari suara ini, dia bisa mendengar nada tegas Wu Lian. Tidak peduli betapa memalukan kata-katanya, Wu Guangyu harus mengakuinya. Dalam sekejap mata, Long Chen sudah ada di depannya. Saya mengaku kalah. Wu Guangyu mundur dengan keadaan menyedihkan. Ia terhuyung-huyung dan berlumuran darah. Baginya, hari ini bukanlah kemuliaan, melainkan penghinaan. Oleh karena itu, meskipun ia mengaku kalah, matanya dipenuhi kebencian saat ia menatap Long Chen. Pada saat ini, Long Chen berjarak kurang dari 5 meter darinya. Sayang sekali, Long Chen tahu bahwa ini akan terjadi. Bahkan jika Wu Guangyu dengan keras kepala menolak untuk mengakui kekalahan, orang-orang dari Klan Angin Ilahi akan membuatnya mengakui kekalahan. Jika Wu Guangyu tidak berada pada posisi yang sangat tidak memuntungkan dan meremehkan Long Chen, Long Chen mungkin Namun sekarang, Wu Guangyu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidak peduli seberapa cepat Long Chen bergerak, itu tidak secepat Wu Guangyu mengakui kekalahan. Butuh waktu untuk membunuh Wu Guangyu. Namun, Xiao Lang dapat diambil kembali. Dalam keadaan seperti itu, wajar saja jika Long Chen menginginkan Xiao Lang kembali. Tentu saja, mereka memperlakukan Xiao Lang sebagai hewan peliharaan. Menurut aturan ini, Long Chen lebih kuat daripada Wu Guangyu. Tentu saja, ia dapat mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Berhenti. Pada saat ini, Long Suke akhirnya ikut bermain. Dia berdiri di antara Long Chen dan Wu Guangyu, memisahkan mereka pada waktu yang tepat. Tugas utamanya adalah melindungi Wu Guangyu dan mencegah Long Chen memanfaatkan kekacauan. Sejauh yang dia ketahui, Long Chen seharusnya melakukan ini. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah Long Chen tidak bergerak. Ketika Wu Guangyu berteriak bahwa dia mengaku kalah, Long Chen sudah mendarat dengan kokoh di tanah. Jika dia tidak mengaku kalah, maka Long Chen berhak membunuh Wu Guangyu. Jika dia mengaku kalah dan Long Chen masih bergerak, maka itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap garis keturunan Dewa Angin. Oleh karena itu, dia bukan orang bodoh. Karena dia telah mengalahkan Wu Guangyu, dia tidak terburu-buru. Dengan luka Wu Guangyu saat ini, yang sebagian besar adalah luka dalam, mungkin butuh waktu baginya untuk pulih. Jika kunci mistik tirk muncul dalam hati Long Chen, dia sebenarnya punya rencana lain. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelumnya, semua orang mengira Long Chen sudah mati. Hanya si orang yang tahu bahwa Long Chen memiliki kemampuan mistis yang luar biasa yaitu pembalikan waktu. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Saat ini, melihat Long Chen telah memperoleh kemenangan terakhir, dia buru-buru menggunakan bahasa binatang spiritual untuk bertanya. Aku sudah punya rencana. Biarkan Wu Guangyu hidup beberapa hari lagi. Kau tinggal di sisinya dulu. Aku akan memberimu instruksi, kata Long Chen. Baiklah. Setelah menjawab, Xiao Lang tidak mengatakan apapun lagi. Dari cara dia terus-menerus bertanya kepada Long Chen beberapa kali, dapat dilihat bahwa dia tidak ingin berada di sisi Wu Guangyu. Wu Guangyu telah dengan paksa membawanya pergi sebelumnya, yang telah memenuhi hati Xiao Lang dengan kemarahan. Demikian pula, ini juga merupakan kemarahan di hati Long Chen. Kenapa? Masih belum mengumumkan hasilnya. Tempat lain untuk kunci Yellow Tyrk adalah milik Ras Iblisku. Long Chen menatap Long Suke dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Long Suke mengamati pemuda yang mengejutkan ini sejenak sebelum melihat kesekeliling kerumunan dan berkata, semua orang telah melihat hasil akhirnya. Sekarang setelah Wu Guangyu mengakui kekalahannya, juara kompetisi bela diri ini bukanlah Wu Guangyu dari Ras Dewa, melainkan Long Chen dari Ras Iblis. Saya telah membuat kesalahan sebelumnya. Semuanya, saya minta maaf. Pada saat ini, bahkan Long Suke ini menjadi serius. Hal ini sungguh diluar dugaan semua orang. Kompetisi bela diri pemuda sembilan klan akhirnya berakhir. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Long Chen, kemarilah. Bai Lan telah menyeka air matanya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Long Chen. Di sampingnya ada Su Sui yang menangis seperti orang yang sedang menangis. Namun, melihat Long Chen telah hidup kembali, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeka air matanya. 815 Apa yang terjadi? Bukankah kau sudah mati? Su Sui menyeka air matanya dan berkata sambil tersedak oleh isak tangisnya. Ini rahasia. Tapi kenapa kamu menangis? Tidak tega melihatku mati. Kenapa kamu ingin membunuhku kemarin? Canda Long Chen Aku mengabaikanmu. Su Sui menggigit bibirnya dan menatap Long Chen. Setelah mendengar lelucon Long Chen, dia merasa jauh lebih baik. Karena kita sudah menang, perjalanan kita di sini sudah berakhir. Ayo kita kembali ke kota surgawi Cianwut sekarang, melihat mereka bercanda, Bai Lan terkekeh dan berkata. Pada saat ini, ketiga kekuatan besar tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kemenangan telah ditentukan. Kunci Kaisar Kuning adalah milik ras iblis. Tentu saja, kunci Kaisar Kuning tidak dapat diserahkan kepada ras iblis sekarang. Tunggu, kita tidak bisa pergi. Akan segera ada berita. Tepat ketika semua orang bersiap untuk pergi, Long Chen mengatakan sesuatu yang aneh. Apa? Apa yang kau katakan? Bai Lan dan Lei Ji saling memandang dan bertanya dengan bingung. Jarak satu lipun segera tercapai. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan rohnya dan melihat beberapa orang dengan cepat datang ke medan perang abadi. Beberapa hari yang lalu, Kiten berada di pusat Micheng dan mendengar bahwa ras iblis ingin mendapatkan kunci Kaisar Mistik terakhir ke kota langit Yisui di wilayah air langit. Ia menduga berita itu akan segera datang. Lagi pula, mereka memiliki metode komunikasi. Menyebarkan berita jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Long Chen bertingkah misterius dan tidak menjawab. Semua orang bingung. Pada saat itu, seorang pria berlari dari kejauhan. Bai Lan dan yang lainnya menatapnya. Dia jelas anggota klan iblis. Dia berada di lapisan ketujuh lapisan Kibumi. Dia terutama bertugas mengumpulkan informasi. Tak lama kemudian, dia bergegas menghampiri. Melihat banyak orang di sana, dia segera membisikkan sesuatu di telinga Bai Lan. Long Chen samar-samar bisa mendengar kata-kata Mistik Emperor Ski dan Ski Yisui Siti. Kurang lebih itulah yang telah dia duga. Setelah Bai Lan mendengar ini, raut wajahnya berubah. Lei Ji, yang berada di sampingnya, tentu saja mendengarnya juga. Setelah seseorang dari ras iblis memberitahu mereka, fraksi Dewa Angin yang jauh dan persatuan lima elemen juga mengirim orang untuk memberitahu mereka. Dalam sekejap, tiga kekuatan utama tahu bahwa kunci Mistik Tirk terakhir telah muncul di kota air langit pertama. Kunci lima kaisar semuanya telah muncul. Kali ini, pemakaman kuno memang akan membuka harta karun lima kaisar. Bai Lan dan yang lainnya terkejut. Tidak hanya suku petir dan suku iblis yang mendengar berita ini, tetapi suku Dewa Angin dan aliansi lima elemen juga telah mendengar berita ini. Ini berarti Bai Lan harus segera mengambil keputusan. Mistik Emperorski bukan lagi rahasia. Oleh karena itu, Bai Lan segera mengumpulkan semua orang dan berkata, Mistik Emperorski sangat penting. Ia telah muncul di kota air langit pertama. Kota air langit pertama berada di danau langit pertama. Selain itu, ia berada di area pusaran air danau langit pertama. Orang biasa tidak bisa masuk. Jika kalian ingin memperebutkan Mistik Emperorski di danau langit pertama, hanya kekuatan saudara Lei dan aku yang bisa efektif. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, kecuali saudara Lei, kalian semua kembali ke kota surgawi Kayu Biru dan tunggu kabar dari kami. Saudara Bai benar. Semua orang dari suku Lei juga harus kembali. Selain itu, biarkan sebagian besar orang dari suku itu kembali ke kota surgawi Kayu Biru. Meskipun kita telah sampai di pemakaman kuno, kita tidak boleh membiarkan terlalu banyak korban. Lei Ji memberi perintah tegas. Para ahli dari lapisan kesembilan alam bela diri bumi seperti suku Guntur dan Iblis tentu saja tidak keberatan. Su Suwe juga tidak keberatan. Long Chen tentu saja tidak ingin kembali ke kota surgawi Kayu Biru. Awalnya dia ingin menyebutkan idenya sendiri, tetapi otaknya bergerak dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ini setara dengan mematuhi perintah Bai Lan dan Lei Ji. Setelah memberi perintah, Bai Lan menatap Long Chen dan berkata, di antara suku Guntur dan Iblis, saat ini kamu adalah yang terkuat. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan untuk gambaran besar. Long Chen merasa bahwa Bai Lan tampaknya mengetahui rencananya. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Long Chen segera berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang segera mengambil keputusan. Bai Lan dan Lei Ji segera bertindak. Tepat saat mereka hendak pergi, Wu Lian dan Feng Qing dari suku Dewa Angin, leluhur Jin dari Aliansi 5 Elemen, dan lima pemimpin suku besar tiba-tiba keluar dari formasi pada saat yang sama. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua menuju ke kota Air Langit Pertama. Kota Air Langit Pertama awalnya diduduki oleh Aliansi 5 Elemen. Melihat tindakan mereka, meskipun si pria berjanggut panjang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa selama dia mengikuti yang lain, semuanya akan baik-baik saja. Dalam sekejap, semua ahli alam surga tiba-tiba bergerak pada saat yang sama. Mereka semua menuju ke kota Air Langit Pertama, meninggalkan kerumunan di belakang. Putri, Pangeran Permaisuri, jangan bentrok dengan yang lain. Ayo kembali sekarang. Seorang tetua suku iblis segera berkata. Pada saat itu, tatapan Long Chen bertabrakan dengan tatapan Feng Zilin dari suku Dewa Angin. Melihat gadis muda yang tampaknya telah kehilangan jiwanya, sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum dingin. Pada saat itu, Wu Guangyu yang terluka parah sedang berbaring di pelukannya. Long Chen, apa yang kamu lihat? Su Sui segera menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Dia terus merasa bahwa ada sesuatu antara Long Chen dan Feng Zilin. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Long Chen tersenyum. Xiao Lang, tunggu aku. Aku akan segera membunuh jalan kembali, itulah kata-kata yang diucapkan Long Chen kepada Mo Xiaolang sebelum pergi. Selain kekuatan puncak tersebut, orang-orang lain dari tiga kekuatan besar semuanya kembali ke perkemahan mereka sendiri. Orang-orang suku Dewa Angin, dibawah instruksi Wu Lian, semuanya menuju ke kota besar emas berkilau di wilayah emas berkilau tempat klan angin berada. Tempat itu sedikit lebih dekat dengan Sky First Water City. Ketika mereka kembali, mereka akan pergi ke Sky First Water City terlebih dahulu. Dalam sekejap, medan perang abadi menjadi kosong. Mengikuti kelompok suku iblis, Long Chen berjalan sebentar dan tiba-tiba berkata, semuanya, aku sudah berpikir sebentar. Aku masih ingin melakukan perjalanan ke kota air langit pertama. Kalian semua kembali ke kota surgawi Kayu Cian terlebih dahulu. Keputusan Long Chen yang tiba-tiba membuat orang banyak merasa sedikit aneh. Tentu saja, status Long Chen saat ini di suku iblis dan suku petir sudah sangat tinggi. Terhadap keputusannya, orang banyak cukup patuh. Dengan ayahku dan Paman Lei, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Su Sui. Kunci Kaisar Mistik ada di pusaran air kota air langit pertama. Dengan kekuatanku, aku sudah bisa memasuki area pusaran air. Menemukan kunci Kaisar Mistik lebih bergantung pada keberuntungan. Aku masih bisa membantu jika aku pergi ke sana. Selain itu, keterampilan bertarung yang aku kembangkan membutuhkan harta karun atribut air. Oleh karena itu, aku ingin pergi ke kota air langit pertama untuk mencarinya. Tidak akan ada bahaya di kota surgawi Kayu Cian. Kalian semua kembali dulu. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Su Sui masih khawatir dan berkata cepat. Kembalilah. Long Chen melotor padanya lalu mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Mengerti. Sangat garang. Putri Su Sui, yang bermartabat dan mulia di hadapan semua orang, seperti gadis kecil yang disalimi di samping Long Chen. Hampir sama dengan Putri Soyon. Ini membuka mata semua orang. Hati-hati. Saat Long Chen benar-benar hendak pergi, Su Sui berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kalian semua juga jaga diri kalian. Long Chen berbalik dan melambaikan tangan ke arah mereka di tengah jalan. Kemudian, dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat di wilayah Kayu Cian. Orang yang aneh. Momong-omong, aku masih tidak tahu bagaimana dia bisa selamat dari pedang Wu Guangyu. Aku juga tidak tahu. Long Chen ini seperti orang aneh sejak dia muncul. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kunci Mystic Emperor itu mungkin benar-benar bisa dia dapatkan. Tentu saja. Su Sui berkata dengan bangga. Putri Su Sui benar-benar beruntung memiliki suami yang baik. Ketika kalian kembali ke wilayah Kerajaan Segudang, kalian semua harus mengadakan pernikahan yang megah. Ketika saatnya tiba, biarkan miliaran orang di wilayah Kerajaan Segudang tahu bahwa suami Sang Putri lebih berbakat dan gagah berani daripada Sang Putri. Semua orang mulai mengolok-olok mereka. Kedua bersaudara itu, Lei Wen dan Lei Wu, mengikuti hal yang sama. Alangkah baiknya jika dia seperti kalian semua. Tapi hati orang itu sama sekali tidak bersamaku. Terlebih lagi, Yaner sangat bergantung padanya. Sekarang bukan giliranku. Meskipun wajah Su Sui sedikit malu, hatinya sangat getir. Sambil tertawa sepanjang jalan, mereka menuju ke arah kota surgawi Cian Wood. Tanpa mereka sadari, badai tengah terbentuk di belakang mereka. Dan sumber badai itu adalah Long Chen. Tim klan petir dan klan iblis tidak pergi jauh dari medan perang abadi. Pada saat ini, setelah Long Chen berbalik, ia dengan mudah menemukan tim klan Dewa Angin dengan bantuan mata iblis pemakan rohnya. Dari mata iblis pemakan roh, selain Feng Zilin, Wu Guangyu dan Xiao Lang, ada juga beberapa tetua klan Dewa Angin. Dalam hal kultivasi, semuanya berada di level ke-9 alam bela diri bumi. Tak satu pun dari mereka yang mudah ditipu. Jika Long Chen ingin membunuh sekelompok orang ini, dia mungkin harus membayar harga tertentu. Jika salah satu dari mereka melarikan diri dan Wu Lian tahu bahwa Long Chen telah membunuh orang-orang ini, maka Bai Lan mungkin tidak akan bisa melindunginya. Wu Guangyu berada di bawah perlindungan mereka. Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Sepertinya aku harus menunggu luka Wu Guangyu sembuh dan kemudian membiarkan Xiao Lang memancingnya keluar. Di satu sisi, Long Chen ingin Xiao Lang kembali. Di sisi lain, Wu Guangyu harus mati. Long Chen bukanlah orang yang baik hati. Sebelumnya, dia pernah ingin bunuh diri. Bahkan, seni pedang teratai biru hampir merenggut nyawa Long Chen. Long Chen tidak akan membiarkannya hidup dengan mudah. Wu Guangyu masih terluka. Tentu saja, mustahil untuk memancingnya keluar dengan segera. Jika Long Chen ingin membunuhnya secara diam-diam, ia hanya bisa memancingnya ke tempat terpencil dan membunuhnya secara diam-diam. Ku dengar dari Bai Lan bahwa Wu Lian bahkan lebih kuat darinya. Aku tidak bisa dengan mudah memprovokasi dia. Jadi lebih baik aman saja. Semua ini adalah rencana Long Chen. 816. Long Chen menduga bahwa yang lain akan mengirimnya kembali ke klan Shen atau klan Feng untuk memulihkan diri. Long Chen kemudian memutuskan untuk mengikuti Wu Guangyu kembali. Di antara lima kota besar di lima domen, kota emas berkilau besar adalah yang paling dekat dengan medan perang abadi. Sepanjang perjalanan, Long Chen mengikuti tim mereka. Dia juga menghubungi anak serigala, dan anak serigala itu juga mengetahui rencana Long Chen. Jangan khawatir, kakak. Jika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa anak ini tidak akan memiliki mayat lagi. Meskipun Mo Xiaolang terlihat damai, hatinya sebenarnya serigala. Terutama setelah menjadi serigala pemakan matahari, Wu Guangyu telah membuat mereka mengalami begitu banyak kesulitan. Mo Xiaolang tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar kata-kata Xiaolang, Long Chen merasa lega. Luka-luka Wu Guangyu berangsur-angsur pulih berkat asupan ramuan ajaib klan dewa yang banyak. Setelah sehari, ia akan bisa bertarung seperti biasa. Namun, meski begitu, Long Chen tidak dapat menemukan kesempatan untuk memancing Wu Guangyu keluar. Orang-orang dari klan angin ilahi akan terus bergerak, baik siang maupun malam. Jika Wu Guangyu tiba-tiba pergi, yang lain pasti akan curiga. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai kita mencapai kota emas mengkilap yang besar. Long Chen tidak terburu-buru. Ia bagaikan seekor harimau ganas yang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkapnya. Selama proses ini, ia tidak boleh merasa cemas. Merasa cemas hanya akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk memburu mangsanya. Oleh karena itu, ia membuntuti kerumunan dan menuju ke arah kota emas kolosal. Karena Wu Guangyu, yang mengira dirinya adalah yang terbaik di dunia, kalah dari Long Chen di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, meskipun luka-lukanya telah pulih, ekspresinya masih sangat suram. Sepanjang jalan, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya sangat suram. Kekuatan Wu Guangyu awalnya lebih kuat dari para tetua itu. Oleh karena itu, para ahli itu tidak berani bersuara. Mereka hanya berharap Feng Zilin dapat membujuknya. Perkataan Feng Zilin sangat berpengaruh pada Wu Guangyu. Bagaimanapun, Feng Zilin adalah tunangannya. Atas dorongan para tetua lainnya, Feng Zilin tidak punya pilihan selain mendekati Wu Guangyu. Saat Wu Guangyu menggunakan mantra pedang trate hijau, dia sudah jatuh cinta pada pria ini. Tidak peduli apapun hasilnya, di dalam hatinya, Wu Guangyu sudah menjadi pejuang yang sangat kuat. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen pada akhirnya. Dia tidak terluka sama sekali. Aku melihat dengan jelas pedangmu memotong lehernya. Feng Zilin, yang berdiri di samping Wu Guangyu, menggigit bibirnya dan berkata dengan rasa kasihan. Pria di depannya, yang selalu penuh percaya diri, memiliki wajah muram saat ini, seolah-olah dia telah menderita cedera hebat. Dia, apakah dia monster yang tidak akan pernah mati? Wu Guangyu akhirnya berbicara, tetapi ekspresi di wajahnya sangat tidak wajar. Ada sedikit rasa sakit, sedikit ketidakpercayaan, dan juga keengganan dan kemarahan yang kuat. Aku rasa dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Jika dia benar-benar monster yang tidak bisa dibunuh, maka dia tidak akan terkalahkan. Kenapa dia membiarkanmu mengambil hewan peliharaannya saat itu? Feng Zilin menjelaskan kepada Su Ping. Serigala iblis pemakan matahari, mendengar kata, peliharaan, tatapan Wu Guangyu tiba-tiba berbinar saat dia melihat Serigala di belakangnya. Dia mengeram dengan suara rendah, tidak, aku tidak boleh kalah seperti ini. Aku jenius nomor satu di wilayah kerajaan Segudang, bagaimana mungkin aku kalah dari orang yang tidak dikenal. Serigala iblis pemakan matahari, serigala iblis pemakan matahari ini awalnya miliknya. Hari ini, aku akan membawa serigala iblis pemakan matahari ini untuk membunuh Longchen. Dia segera berlari ke arah wilayah kayu hijau dengan ekspresi marah. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan Xiao Lang. Tidak. Tidak hanya Feng Zilin, tetapi yang lainnya juga berdiri di depan Wu Guangyu. Salah satu tetua yang lebih senior berkata, Tuan Muda, sekarang adalah saatnya Tuan dan para ahli lainnya bertarung untuk mendapatkan kunci mistik tir. Ini terkait dengan harta karun 5 tir. Kita tidak dapat menimbulkan masalah lagi sekarang. Selain itu, Anda belum pulih dari cedera Anda. Selain itu, Longchen itu penuh dengan tipu daya. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang, Anda mungkin jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak bagus, tidak bagus. Orang tua, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak sebanding dengan Longchen? Ekspresi Wu Guangyu tampak garang saat dia menatap orang tua itu. Jangan seperti ini. Kapan kamu menjadi begitu impulsif? Dalam hidup, tidak ada yang akan gagal atau membuat kesalahan. Jika kamu membunuhnya sekarang, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi ras dewa dan ras angin. Kamu sangat impulsif. Apakah kamu layak menyandang status Tuan Muda Ras Dewa? Tenangkan dirimu dulu dan pulihkan dirimu. Setelah kamu pulih, kamu mungkin punya cara untuk membunuh Longchen itu. Dia mencuri diagram Prasasti Dewa Bela dirimilikku dan warisan Tujuh Raja Bintang Cemerlang. Aku ingin membunuhnya lebih dari yang kamu lakukan. Berdiri di depan Wu Guangyu, Feng Zilin buru-buru mengatakan banyak hal. Setelah mendengar perkataan Feng Zilin, Wu Guangyu akhirnya tenang. Impulsif adalah iblis. Wu Lian sebenarnya telah memberitahunya hal ini berkali-kali. Dia tahu bahwa dia impulsif. Sekarang karena dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, memang tidak pantas untuk mencari Longchen saat ini. Selain itu, selama dia masih berada di wilayah Kerajaan Miriat dan pemakaman primordial, akan ada banyak kesempatan untuk membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Mari kita kembali ke kota emas kolosal terlebih dahulu dan menunggu berita tentang kunci mistik tir keluar. Setelah itu, kita bisa meluangkan waktu untuk merencanakan. Wu Guangyu menenangkan diri, melambaikan tangannya, dan berkata dengan minat yang memudar. Ini suamiku, Feng Zilin. Pada saat ini, Feng Zilin, yang memiliki ekspresi dingin, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang manis. Dia tersenyum manis dan memang secantik bunga. Sebelumnya, Wu Guangyu selalu bersikap sombong dan lalim. Meskipun Feng Zilin menghormati kekuatannya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia juga sangat sombong. Namun, setelah dia gagal kali ini, dia menunjukkan rasa frustrasi dan impulsif seperti itu. Hal ini membuat Feng Zilin merasa bahwa pria ini menjadi semakin nyata. Pada saat ini, naluri keibuannya meledak. Dia tidak menginginkan apapun selain memeluk Wu Guangyu dalam pelukannya. Mereka berdua sudah bertunangan. Sekarang karena ada begitu banyak orang yang hadir, dia tidak ingin bertindak gegabuh. Adik Zilin. Setelah mendengar perkataan Feng Zilin, wajah Wu Guangyu yang muram akhirnya menjadi cerah. Dia menatap kosong ke arah Feng Zilin yang pemalu dan bertanya dengan hampa, Aku. Aku kalah dari Longchen. Tidakkah kau pikir aku tidak berguna? Kau bisa menggunakan mantra pedang terate hijau dan mempelajari ilmu pedang tingkat pertama, Heart Connection. Ini sudah membuktikan kekuatanmu. Kau kalah dari Longchen, tetapi itu bukan masalah kekuatan. Aku lebih kuat darinya saat itu, jadi bukankah dia masih kalah dariku? Selama kau merawat lukamu dan bangkit kembali, kau mungkin bisa menjadi lawannya. Feng Zilin menatap pria yang menjadi miliknya dalam takdirnya dan tersenyum. Ia tidak tahu mengapa ia menjadi seperti ini. Namun, tiba-tiba ia memikirkannya. Nasibnya telah terikat pada pria ini sejak ia masih muda. Sebelumnya, ia tidak mau menerimanya. Namun sekarang, tampaknya tidak ada orang lain yang cocok untuknya selain pria itu. Melihat kedua anak muda ini akur, yang lain pun turut senang. Dengan makanan yang diberikan wanita itu, wajah Wu Guangyu tampak jauh lebih baik. Kesuraman yang sebelumnya ada pun hilang. Semua orang bersemangat, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Mereka dengan cepat menuju ke arah kota emas kristal. Mosya Olang melihat ke arah tertentu di belakangnya dan tiba-tiba memperlihatkan seringai di sudut mulutnya. Kita sudah sampai di Crystal Gold City. Sudah waktunya. Saudaraku, ayo kita lakukan dengan cepat. Aku tidak sabar lagi. Setelah beberapa hari tergesa-gesa, tim Dewa Angin akhirnya kembali ke kota kristal emas. Ini adalah tempat berkumpulnya klan angin. Hasil kompetisi bela diri telah menyebar ke seluruh pemakaman primordial. Berita tentang kemunculan tiba-tiba Long Chen dan pembalikan situasi terakhirnya serta kekalahan Wu Guangyu telah menyebar ke semua orang. Tentu saja, orang-orang di kota emas kristal juga telah menerima berita tersebut. Berita ini tentu saja sulit diterima oleh siapapun. Hanya dapat dikatakan bahwa hal itu telah jauh melampaui harapan mereka. Sebelum Wu Guangyu dan yang lainnya kembali, yang lainnya sudah membicarakannya sejak lama. Namun, mereka khawatir hal itu akan memengaruhi suasana hati Wu Guangyu, jadi para tetua dari Eselon Atas telah memberitahu yang lainnya sebelumnya untuk tidak menyebutkan kompetisi seni bela diri sembilan klan. Karena itu, ketika Wu Guangyu dan yang lainnya kembali, yang mereka lihat adalah wajah-wajah orang banyak yang tersenyum. Melihat begitu banyak orang tidak membicarakan atau bahkan mengejeknya karena kegagalannya, suasana hati Wu Guangyu yang tegang menjadi jauh lebih tenang. Ia tiba-tiba merasa bahwa gagal sekali bukanlah masalah besar. Lain kali saat aku akan mengambil nyawamu. Di tengah sorak-sorai penonton, Wu Guangyu perlahan mengepalkan tinjunya. Jika dia bertemu Longchen sendirian, dia akan membawa Xiao Lang bersamanya. Biarkan aku dan mantan binatang peliharaanmu mengalahkanmu bersama-sama. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dibunuh oleh orang yang paling dekat denganmu. Sambil memikirkan hal ini, Wu Guangyu tidak tahu bahwa mo Xiao Lang yang ada di belakangnya memang sedang memikirkan cara untuk memancing orang ini keluar. Ini karena Xiao Lang tahu bahwa Longchen sudah berada di luar kota kristal emas, menunggu kesempatan. Saat Wu Guangyu dan yang lainnya kembali, hari sudah malam. Karena Wu Guangyu terluka parah, dia tidak suka diganggu, dan dia perlu memulihkan esensi-esensinya, jadi semua orang kembali. Malam pun tiba dengan tenang. Saat ini, di kediaman Wu Guangyu, dia sedang berlatih dan memulihkan esensi-esensial yang telah dikonsumsinya. Sebenarnya, dia hampir pulih beberapa hari ini, tetapi karena kegagalan sebelumnya, dia memiliki bayangan psikologis di hatinya. Dia harus memulihkan dirinya ke kondisi yang paling sempurna agar bisa merasa tenang. Esensi-esensial dalam tubuhnya yang termasuk dalam alam bela diri bumi tingkat ke-9 sangat kuat hingga ekstrim. Di depannya, sebuah teratai biru melayang. Ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi, pedang dewa teratai biru. Adapun anak serigala itu, ia menjaga Wu Guangyu. Sudah waktunya untuk memancingnya keluar, Mo Xiaolang telah bersiap setelah menerima perintah Longchen. Tepat saat Xiaolang hendak bertindak, Feng Zilin datang. Dia sudah tidak mandi selama berhari-hari. Setelah kembali, Feng Zilin pasti sudah mandi cukup lama. Saat ini, dia mengenakan gaun seputih salju dan jepit rambut. Dia sangat cantik. Aroma harum tercium darinya, membuatnya tampak seperti seorang dewi. 817. Satu jam lagi, akan ada pengumuman perekrutan untuk manajer grup buku. Semua orang, harap perhatikan. Matman butuh bantuan kalian. Titik-titik. Sebelum memasuki kediaman Wu Guangyu, Feng Zilin melirik Mo Xiaolang. Pada saat itu, tatapan mata Mo Xiaolang tampak tumpul, seolah-olah dia sedang dikendalikan. Apakah itu salah pahamku? Mengapa aku merasakan orang membunuh yang kuat terpancar dari binatang buas tadi? Feng Zilin menggelengkan kepalanya dan menatap Xiaolang sebentar. Setelah memastikan bahwa itu adalah kesalahpahamannya, dia masuk. Alasan mengapa dia mengganggu Wu Guangyu saat dia sedang berkultivasi adalah karena dia masih khawatir. Jika Wu Guangyu masih tidak bisa melepaskan iblis hatinya dan pergi untuk berurusan dengan Long Chen, itu akan mengerikan. Saat ini, di dalam hatinya, Wu Guangyu memang seorang ahli yang luar biasa. Namun, Long Chen adalah mimpi buruk yang misterius. Kota emas berkilau dipenuhi hutan baja. Tentu saja, kota itu tidak seindah kota langit kayu cian. Namun, dengan pakaian orang-orang Feng, kota itu kurang lebih seperti rumah biasa. Segala sesuatu yang seharusnya ada di sana ada di sana. Ketika Feng Zilin datang ke pintu, Wu Guangyu sudah mendengar suara itu. Dia tersenyum dan berdiri. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum hangat karena dia sudah mencium aroma wangi di tubuhnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah satu kekalahan, adik Zilin akan begitu berbakti padaku. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku berterima kasih kepada Long Chen? Wu Guangyu secara alami melihat perubahan Feng Zilin. Mereka berdua telah bertunangan sejak mereka masih muda. Mereka sudah tidak muda lagi dan sudah saatnya bagi mereka untuk menikah. Klan Feng telah mengikuti ras dewa selama bertahun-tahun dan selalu seperti pelayan. Kedudukan mereka di mata ras dewa sebenarnya lebih rendah daripada klan petir di mata ras iblis. Jika Feng Zilin menikah dengan Wu Guangyu, situasi ini mungkin akan berubah. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki kedudukan yang luar biasa di klan masing-masing. Wu Guangyu adalah penerus ras dewa, seorang jenius yang luar biasa. Kakak Zilin, kau sangat cantik. Saat Feng Zilin masuk, mata Wu Guangyu berbinar. Tria jangkung di depannya menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Jantung Feng Zilin berdebar kencang karena perasaan yang langka. Tria di depanku adalah calon suamiku. Dia mengisyaratkan pada dirinya sendiri. Dia merasa jauh lebih normal sekarang. Memikirkannya sekarang, identitas Wu Guangyu luar biasa, dan dia sangat berkuasa, tetapi dia selalu begitu patuh padanya. Itu berarti dia benar-benar menyukainya, dan dia telah memberinya kesulitan. Memikirkan hal ini, Feng Zilin merasa sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Guangyu. Aku. Kau seharusnya memanggilku Kakak Yu. Wu Guangyu melihat bahwa Feng Zilin bertingkah seperti gadis kecil yang pemalu. Dia terharu dan segera berkata, Kakak Yu, sebelumnya. Feng Zilin berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan berani, aku tidak tahu apa-apa. Aku agak kasar padamu, tetapi kamu masih menoleransiku. Hari ini, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kamu adalah seorang kultifator yang kuat, dan kamu memperlakukanku dengan baik. Apa maksudnya? Otak Wu Guangyu berputar-putar. Ia sudah lama tergila-gila pada Feng Zilin. Ia hanya tidak ingin merusak hubungan antara kedua ras, jadi ia tidak memaksanya. Sampai sekarang, meskipun Wu Guangyu telah menikmati banyak wanita di ras dewa, tidak ada satupun dari mereka yang semenarik Feng Zilin. Wanita sombong itu akhirnya menundukkan kepalanya kepadanya. Wu Guangyu sangat gembira. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu tergesa-gesa, jadi dia berkata, aku tidak menyalahkanmu. Selama kamu menyukaiku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Aku adalah calon suamimu, dan aku juga menyukaimu. Tentu saja, aku akan memanjakanmu. Jarang sekali kita bisa berbicara hari ini. Mari kita duduk dan mengobrol dengan baik. Bagaimana menurutmu? Wanita menyukai kata-kata manis. Mereka bahkan bisa tergila-gila padanya. Feng Zilin tidak terkecuali. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu padanya, dia akan menamparnya. Namun, tuan muda dari ras dewa ini begitu lembut padanya. Dia tenggelam dalam rasa cinta. Di bawah tatapan penuh gairah Wu Guangyu, detak jantungnya bertambah cepat. Beberapa hari yang lalu, ketika dia melihat musuh hayalannya, Susue, dan Longchen bersama-sama, dia melihat Susue menangis bahagia atas kematian Longchen. Saat itu, dia merasa sangat cemburu. Baru kemudian dia ingat bahwa dia juga memiliki pria yang luar biasa. Selain itu, dia tidak kalah dari Longchen. Alasan mengapa Longchen mampu mengalahkan Wu Guangyu pasti karena dia menggunakan beberapa metode khusus. Wu Guangyu bahkan telah memahami ilmu pedang tingkat pertama. Ia berkembang sangat cepat. Selama ia mencapai alam bela diri langit, ia pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan di alam bela diri tingkat pertama. Ia akan segera menjadi kultifator langka di Kerajaan Wan. Jika Feng Zilin dapat mengikatnya dan merayunya, itu akan memberinya manfaat yang tak terbatas. Inilah yang selalu diingatkan Feng Qing padanya berkali-kali. Dulu, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Hari ini, dia akhirnya menyadari bahayanya. Oleh karena itu, dia berdandan dengan sangat teliti. Aroma samar memenuhi ruangan kecil itu dengan suasana yang ambigu dan menawan. Keduanya duduk di tempat tidur dan mulai mengobrol. Yang satu tergoda, sementara yang lain melepaskan tubuh dan pikirannya, ingin mengikatnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua sangat serasi. Sesaat, Feng Zilin terkikik. Melihat dadanya yang montok, tatapan Wu Guangyu langsung memanas. Saudari Zilin, mari kita menikah setelah kita meninggalkan pemakaman primordial. Pada saat itu, aku pasti akan memberitahu semua orang di wilayah kerajaan segudang bahwa kau adalah pengantinku. Aku akan mengadakan pernikahan termegah di wilayah kerajaan segudang sehingga kau dapat menikah dengan klan dewaku dan menjadi wanita milikku, Wu Guangyu. Wu Guangyu berkata dengan tatapan penuh gairah. Tatapan matanya yang tajam dan nafasnya yang berat membuat Feng Zilin merasa seperti sedang jatuh ke dalam perangkap. Karena dia sangat mencintaiku, maka biarlah. Aku akan menikah juga. Memiliki suami seperti dia dengan potensi tak terbatas dan menjadi ahli puncak cepat atau lambat sepertinya tidak terlalu buruk. Pada kenyataannya, mereka berdua pada dasarnya tidak memiliki apa yang disebut cinta. Yang satu ingin mendapatkan tubuh yang lain secepat mungkin, sementara yang lain menghargai kekuatan, potensi, dan status yang lain. Wu Guangyu tidak berniat membiarkan Feng Zilin pergi hingga tengah malam. Sebaliknya, di bawah godaannya, suasana menjadi semakin akrab. Pada akhirnya, tubuh halus Feng Zilin sudah berada dalam pelukan Wu Guangyu. Dengan kontak fisik, keduanya dengan cepat memanas. Daging di mulutnya ada tepat di depannya. Tidak ada alasan bagi Wu Guangyu untuk tidak memakannya. Dia telah meneteskan air liur melihat daging ini selama bertahun-tahun. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Dalam cinta yang mendalam, Wu Guangyu memanfaatkan momen ketika yang lain tidak memperhatikan dan menyelipkan cakarnya di bawah pakaiannya. Feng Zilin kehilangan inisiatif dalam momen kecerobohan. Dia langsung terengah-engah dan merasakan seluruh tubuhnya memanas. Dia yang tidak berpengalaman, sudah agak kehilangan akal setelah serangan penuh gairah itu. Namun, ketika dia ingat bahwa mereka berdua belum menikah, dia buru-buru menyingkirkan tangan Wu Guangyu dan berkata dengan tergesa-gesa, Tidak, kita belum menikah, kita tidak bisa melakukan ini. Bersikaplah baik, tidak ada waktu untuk menunggu sampai kita menikah. Masih ada waktu setengah tahun lagi di pemakaman primordial. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saudari Zilin, aku benar-benar menyukaimu. Demi dirimu, aku rela menyerahkan segalanya. Tolong percayalah padaku, oke. Wu Guangyu berpura-pura kesakitan saat memohon. Tidak, tidak. Feng Zilin masih ragu-ragu. Meskipun dia ingin mengikatnya, sepertinya tidak ada gunanya menyerahkan kesuciannya begitu cepat. Tentu saja, Wu Guangyu tidak akan menyerah begitu saja. Feng Zilin tidak menolaknya dengan tegas dan bahkan menamparnya. Ini berarti peluangnya sangat besar. Karena itu, dia sama sekali tidak patah semangat. Setelah dibujuk dan diganggu, kata-kata manis dan janji-janji yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zilin perlahan-lahan mulai mengendur. Dia memang merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa melakukannya sekarang. Namun, dengan pengalaman Wu Guangyu, jika dia tidak langsung menolaknya, dia pasti sudah kehilangan inisiatif. Di masa depan, apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya kepadamu. Baik itu pedang dewa terate hijau atau warisan penguasa bintang tujuh cemerlang, aku akan mengambil semuanya untukmu. Hari ini, aku mempertaruhkan nyawaku dan menggunakan mantra pedang terate hijau untuk membunuh Long Chen. Bukankah itu untuk membantumu melampiaskan amarahmu? Saudari Zilin, tidakkah kau bisa merasakan ketulusanku? Kata-kata terakhir Wu Guangyu akhirnya menyentuh hati Feng Zilin. Baiklah, kita sudah sepakat soal pertunangan. Cepat atau lambat aku akan menjadi miliknya. Aku tidak peduli dengan waktu. Kalau tidak, aku akan membiarkan Long Chen memanfaatkanku seperti terakhir kali. Pikiran Feng Zilin agak kacau. Di bawah serangan Wu Guangyu yang berpengalaman, dia perlahan-lahan mengendurkan perlawanannya. Di bawah aura maskulinnya, dia dengan cepat merasakan seluruh tubuhnya melunak dan memasuki zona tersebut. Di kamar kecil itu, di atas tempat tidur yang nyaman, pemandangan musim semi tiba-tiba muncul. Tidak ada yang tahu bahwa Tuan Muda Klan Dewa Angin dan Klan Dewa Angin akan berhubungan seks. Tentu saja, tanpa perintah Wu Guangyu, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Secara bertahap, di bawah sentuhan lembut Wu Guangyu, Feng Zilin dengan lembut menutup matanya dan mengeluarkan erangan lembut. Dia juga seorang wanita yang tegas, tetapi dalam hal nafsu, dia masih orang awam. Tentu saja, di bawah pengaruh masa kecilnya, dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Wu Guangyu memperkosanya dengan mudah. Jika Feng Qing mengetahui hal ini, dia mungkin akan memujinya karena akhirnya bersikap bijaksana. Dia sudah bertunangan, dan sekarang setelah dia melakukan ini, masalah pernikahan Feng Zilin dengan Wu Guangyu menjadi semakin stabil. Seiring berjalannya waktu, Feng Zilin perlahan-lahan menjadi kecanduan dengan serangan Wu Guangyu. Tanpa sadar, dia mengeluarkan suara yang lebih keras dan lebih lembut. Tak lama kemudian, Wu Guangyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan tubuhnya sepenuhnya. Di bawah sinar bulan, dia melihat tubuh yang sempurna ini. Di bawah sinar bulan, kulit putih Feng Zilin bersinar seperti karya seni yang paling indah. Payudaranya tinggi dan lurus, membangkitkan dorongan paling primitif Wu Guangyu. 818. Mata Wu Guangyu tampak seperti akan menyemburkan api. Ia menatap tubuh indah itu. Tubuhnya terasa panas membara. Pada saat ini, ia tidak dapat menahannya lagi. Ia menggeram dan mulai melepaskan pakaiannya. Kakak Yu. Aku. Feng Zilin mengeluarkan erangan menggoda. Tubuhnya yang seputih salju berguling-guling di tempat tidur. Payudaranya bergoyang-goyang. Dia sangat menawan. Apa yang kamu? Tepat saat Wu Guangyu hendak menghancurkan pakaian Feng Zilin, dia tiba-tiba melihat ada bekas di pantat Feng Zilin yang sempurna, putih, dan kencang. Saudari Zilin, apakah Anda pernah terluka di sini sebelumnya? Wu Guangyu bertanya. Pada saat yang sama, dia melihat lebih dekat. Bekas luka itu seperti sekumpulan kata. Bagaimana mungkin ada hal ajaib seperti itu? Dia belum pernah mendengar Feng Zilin menyebutkannya sebelumnya. Eh, kakak Yu. Luka apa? Feng Zilin memejamkan matanya. Dia tidak berani menatapnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Wu Guangyu semakin penasaran. Nafsu birahinya meredah. Dia dengan lembut membetulkan posisi Feng Zilin dan mengamatinya lebih dekat. Tiba-tiba, dia terkejut. Alasannya karena bekas luka itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Chen panjang. Chen panjang. Melihat dua kata ini, energi batin Wu Guangyu meledak. Napasnya menjadi kacau. Dia tidak bisa mengendalikannya dan organ dalamnya terluka. Dia memuntahkan setegup darah dan darah itu menyentuh tubuh Feng Zilin. Bagi Wu Guangyu, kedua kata ini bagaikan sambaran petir. Feng Zilin terukir dengan nama Long Chen. Wu Guangyu sangat jelas tentang apa artinya ini. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Dulu ketika mereka melarikan diri dari makam tujuh bintang mulia, pakaian Feng Zilin acak-acakan dan wajahnya kemerahan. Feng Zilin sangat membenci Long Chen. Sebelumnya, dia mengira Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk membuat Feng Zilin tunduk. Namun, dari pertarungannya dengan Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen adalah monster. Jika seseorang mengatakan bahwa Long Chen sudah sekuat ini, Wu Guangyu akan mempercayainya. Tunangannya telah lama diambil oleh orang lain, dan orang itu adalah Long Chen. Fakta ini memberikan pukulan telak bagi Wu Guangyu. Pukulan ini bahkan lebih besar dari kekalahannya. Pikiran Wu Guangyu langsung kosong. Amarah dan kegilaan menyerbu ke dalam pikirannya, menyebabkannya tenggelam dalam keadaan yang tidak terkendali. Pada saat ini, sebuah gambar terus terputar di benaknya. Itu adalah wanita yang menjadi miliknya, terengah-engah di bawah selangkangan musuh bebu yutannya. Long Chen, Feng Zilin. Wu Guangyu tiba-tiba merasa sulit bernapas. Ia merasa dadanya seperti akan meledak. Esensi sejatinya sedang kacau, dan ia tidak bisa mengendalikannya. Hakikat sejati yang tak terkendali ini menyebabkan organ-organ dalamnya yang baru saja pulih, terluka parah sekali lagi. Pada saat ini, Wu Guangyu hampir pingsan. Dia sudah melihatnya dengan jelas, jadi dia tidak percaya bahwa dia akan melihatnya. Bekas luka samar itu hampir tidak terlihat, tetapi dengan penglihatan Wu Guangyu, bagaimana mungkin dia salah. Tanpa diragukan lagi, itu adalah Longchen. Kedua kata ini jelas ditulis oleh seorang pria. 100 persen, itu diukir oleh Longchen. Pada hari ketika itu diukir, Longchen pasti ingin pamer kepada Wu Guangyu. Memikirkan hal ini, Wu Guangyu merasa seolah-olah binatang buas di dalam hatinya hendak meledak. Awalnya, Feng Zilin tidak tahu apa itu ketika dia memuntahkan seteguk darah ketubuhnya yang telanjang. Namun, ledakan energi pembunuh dan ganas Wu Guangyu yang tiba-tiba membangunkannya. Dia membuka matanya dengan kaget dan melihat Wu Guangyu menatapnya seperti binatang buas. Sudut mulutnya dipenuhi dengan jejak darah. Mengapa Wu Guangyu tiba-tiba menjadi seperti ini? Feng Zilin tidak tahu. Wu Guangyu, apa yang terjadi padamu? Feng Zilin buru-buru berdiri. Dia tidak peduli bahwa dia telanjang dan bertanya dengan suara rendah. Tepat pada saat itu, pedang surgawi terate hijau muncul di tangan Wu Guangyu. Dasar jalang, mati saja. Teriak Wu Guangyu sambil menebas. Seketika, seberkas cahaya pedang melesat ke arah Feng Zilin. Engah. Wu Guangyu terluka lagi dan memuntahkan darah. Feng Zilin masih sadar. Dia menghindari serangan Wu Guangyu dan segera mengenakan pakaiannya. Dia bertanya dengan gugup, apa yang terjadi padamu? Masih berpura-pura di hadapanku. Haha, baiklah. Kau masih berpura-pura di hadapanku. Haha, baiklah. Sepertinya kau dan Longchen sudah lama bersekongkol. Kau ingin mengkhianati klan angin dan klan dewa? Kau ingin memusnahkan klan angin, kan? Baiklah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Setelah aku membunuh Longchen dan membawa kepalanya ke sini, aku akan mengambil nyawamu. Wu Guangyu tersenyum dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Setelah selesai berbicara, dia berlari keluar seperti angin puyuh, meninggalkan Feng Zilin yang berdiri di sana dengan linglung. Wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi padanya? Feng Zilin mulai mengingat detailnya. Di saat-saat terakhir, Wu Guangyu bertanya apakah dia terluka di sana. Kemudian, dia ingat bahwa Longchen telah menyakitinya di sana. Wajah Feng Zilin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan cermin dari tas kiankun dan akhirnya melihat dua kata, Longchen. Longchen. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Bajingan itu. Dia pasti sudah menduga hari ini akan tiba saat dia mengukir kata-kata ini di sini. Sama seperti Wu Guangyu, Feng Zilin hampir meledak karena marah. Dia akhirnya mengerti mengapa Longchen hanya menusup pantatnya dan tidak melihatnya. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Feng Zilin memaksa dirinya untuk tenang. Jika aku seorang pria dan melihat wanitaku dalam situasi seperti itu, aku juga akan kehilangan akal sehatku. Aku tidak bisa menyalahkan kakak Yu. Namun, dia pasti sudah pergi mencari Longchen sekarang. Memikirkan hal ini, Feng Zilin buru-buru mengejarnya. Ketika mengejarnya, dia mendapati bahwa Wu Guangyu telah menghilang di kegelapan malam. Bahkan serigala pemakan matahari telah dipanggil pergi olehnya. Dia pasti pergi ke arah kota langit Kayu Qian. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya lebih kuat dari Longchen. Selain serigala pemakan matahari itu, dia seharusnya bisa membunuh Longchen. Namun, aku masih harus bergegas. Memikirkan hal ini, Feng Zilin buru-buru mengejar ke arah itu. Masalah ini adalah urusan mereka berdua. Tidak mungkin untuk memberitahu orang luar. Feng Zilin ingin menjelaskannya kepada Wu Guangyu, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Ini adalah kesalahpahaman. Selama dia menjelaskannya dengan jelas, semuanya akan baik-baik saja. Feng Zilin tahu bahwa dia masih perawan. Selama Wu Guangyu memastikannya, dia akan tahu apakah dia berbohong atau tidak. Asal dia tahu kebenaran, segalanya bisa ditebus. Namun, di malam yang luas ini, di mana dia akan menemukan Longchen. Pohon willow yang dulu tak sengaja ia tanam kini tertutup rindang. Longchen dan Mo Xiaolang masih berjuang untuk mengeluarkan Wu Guangyu. Tanpa diduga, pada saat ini, pakaian Wu Guangyu berantakan. Dia seperti binatang buas saat dia diam-diam bergegas keluar dari kota emas berkilau. Inilah yang diinginkan Longchen. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan menghentikan Wu Guangyu. Jadi, dia diam-diam pergi. Selain Feng Zilin, tidak ada yang tahu bahwa dia telah meninggalkan kota Glaze Gold. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan dapat mengejar kecepatan Wu Guangyu. Surga benar-benar membantuku. Surga menginginkanmu mati. Melihat Wu Guangyu yang bergegas keluar di malam hari, Longchen menyeringai. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengejar Wu Guangyu. Saat dia sampai di tempat yang sama sekali tidak ada seorang pun, dia akan bisa menunjukkan dirinya. Pemakaman primordial begitu besar. Ada banyak tempat yang tidak ada seorang pun. Dengan murid iblis pemakan jiwa, Longchen dapat sepenuhnya mengikuti Wu Guangyu dari jarak satuli. Selain itu, ada juga Mosia Olang sebagai penghubung. Longchen tentu saja tidak akan kehilangan pandangannya. Di bawah langit malam, itu adalah kesempatan terbaik untuk bergerak. Hutan baja mengjulang tinggi ke angkasa. Banyak orang yang pandangannya terhalang oleh hutan baja ini. Tentu saja, Longchen masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika dia tahu bahwa itu karena skandal yang telah dilakukannya di makam tujuh bintang yang mulia, dia pasti akan berlutut. Saat itu, dia hanya menghukum wanita ini dengan santai. Dia tidak menyangka hal itu akan memainkan peran krusial hari ini. Selama empat bulan ini, kau telah membuatku sangat menderita. Hari ini, saatnya bagiku, Longchen, untuk membalas budimu. Di langit malam yang luas, Longchen menemukan tempat yang sama sekali tidak ada seorang pun dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Wu Guangyu yang sedang marah, merasakan keributan di belakangnya. Di hutan baja ini, kedatangan Longchen dengan cepat menarik perhatian pihak lain. Dia perlahan menghentikan langkahnya dan tiba-tiba menoleh. Ria yang ingin dia bunuh bahkan dalam mimpinya saat ini berdiri 20 meter di belakangnya. Pada saat itu, Wu Guangyu mengira dirinya sedang bermimpi. Dia bahkan menggosok matanya, mengira bahwa dia salah lihat. Namun, setelah beberapa kali memastikan, dia benar-benar yakin bahwa orang yang berdiri di depannya memang Longchen. Longchen, mengapa kamu ada di sini? Setelah melihatnya, matanya langsung menyemburkan api. Ia merasa seperti akan meledak. Meskipun ia berusaha menahannya, ia tidak bisa tenang ketika memikirkan kejadian itu dalam benaknya. Feng Zilin telah membiarkan Longchen melakukan apapun yang ia inginkan dan bahkan meninggalkan bekas di pantatnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Wu Guangyu yakin bahwa ia pasti bisa membunuh Longchen. Namun, pembalikan waktu Longchen memang membuatnya takut. Sekarang, alasan mengapa ia berani mencari Longchen adalah karena ia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Keandalan ini adalah serigala setan pemakan matahari yang dapat menggunakan api leluhur setan sembilan neter. Melihat Wu Guangyu yang marah, Longchen terkeke pelan dan berkata, mengapa aku di sini? Sangat sederhana. Demi sumpah yang pernah ku ucapkan, aku berkata bahwa aku akan membunuhmu. Aku tidak memiliki kesempatan ini di kompetisi bela diri, jadi aku hanya bisa menunggu sampai sekarang. 819. Dalam kemarahannya, Wu Guangyu mencibir dingin. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tujuannya keluar adalah untuk membunuh Longchen, dan sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Jadi dia melambaikan tangannya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi isyarat kepada anak serigala itu untuk kembali ke bentuk aslinya. Binatang peliharaanmu yang dulu kini menjadi milikku, Wu Guangyu. Wanitamu, Suk Sui, akan menjadi milikku suatu hari nanti. Sedangkan kau, beristirahatlah dengan tenang hari ini. Longchen telah mempermainkan wanitanya. Jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia bisa merasa puas? Adapun Feng Zilin, dia tidak tertarik. Kria ini keluar tengah malam hanya untuk membunuhku. Kenapa matanya terlihat seperti aku mempermainkan wanitanya? Longchen bingung. Kemudian dia teringat apa yang telah dia lakukan pada Feng Zilin di makam tujuh bintang mulia. Longchen tiba-tiba mengerti. Bekas luka Feng Zilin pasti terlihat oleh anak ini. Memikirkan hal ini, Longchen tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya kamu sudah tahu tentang aku dan Feng Zilin. Huh, hari itu sungguh luar biasa. Itu berlangsung seharian penuh. Tunanganmu, atas perintahku, bekerja sama denganku dalam berbagai posisi. Dia terus terengah-engah. Wanita yang sangat cantik, tetapi kamu memberikannya kepadaku terlebih dahulu. Sejujurnya, aku agak malu. Perkataan Longchen membuat wajah Wu Guangyu berubah ungu seperti hati babi. Longchen, Wu Guangyu terengah-engah. Atas perintahnya, Mosya Olang berada di belakangnya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah. Tak lama kemudian, ia berubah dari manusia menjadi serigala pemakan matahari. Ia adalah serigala pemakan matahari tingkat raja tingkat 9, jadi tubuhnya secara alami sangat besar. Namun, di bawah kendali Mosya Olang, tubuhnya hanya setinggi 10 meter. Ini adalah kondisi yang paling cocok untuk bertarung. Serigala pemakan matahari tingkat raja peringkat 9 berada di luar imajinasimu. Hari ini, aku akan mengubahmu, Longchen, menjadi balok es. Aku akan mengurus semua yang kau tinggalkan untukmu. Aku, Wu Guang Yu, bersumpah bahwa aku akan mengambil kembali semua yang kau ambil dariku. Wu Guang Yu hampir meraung saat mengucapkan kata-kata ini. Ia mengandalkan serigala pemakan matahari. Sudut mulut Longchen melengkung membentuk senyuman yang hampir tak terlihat. Kaka, ini kesempatan bagus. Mosya Olang berkomunikasi dengan Longchen menggunakan bahasa binatang spiritual. Waktunya sudah mendesak. Mari kita selesaikan ini secepatnya, kata Longchen. Pada saat ini, Wu Guang Yu, yang ingin memotong Longchen menjadi ribuan keping, mengeluarkan Divine Green Lotus. Dia baru saja pulih dari luka seriusnya, jadi dia tidak berani menggunakan Green Lotus Sword Art yang tidak dapat dia kendalikan. Namun, dengan serangan Sun Devoring Wolf, Wu Guang Yu benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh Longchen. Sia Olang, mari kita bekerja sama. Wu Guang Yu memberitahu Sia Olang. Serigala pemakan matahari di belakangnya mengangguk, dan Wu Guang Yu merasa lega. Transformasi jiwa binatang ini lagi. Prajurit binatang adalah yang terlemah, dan kami, prajurit pedang, berkali-kali lebih kuat dari prajurit binatang. Hari ini, aku akan membuatmu memahami kemuliaan jalan pedang. Wu Guang Yu meraung dan bergerak. Seluruh tubuhnya seperti sinar cahaya cian, melesat ke arah Longchen. Di belakangnya, Serigala pemakan matahari mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan melesat ke arah Longchen. Wu Guang Yu dan Serigala pemakan matahari bergerak satu demi satu. Seni pedang sembilan provinsi, satu cahaya pedang menyejukkan sembilan belas provinsi. Wu Guang Yu menggunakan jurus pertempuran tingkat menengah sejak awal. Ini adalah jurus pertempuran terbaik yang dimilikinya selain jurus pedang teratai hijau. Bahkan di wilayah kerajaan Segudang, tidak ada anak muda yang mampu menghentikan jurus ini. Longchen merupakan orang pertama yang berhasil mematahkan jurus ini dengan menggabungkan tiga segel kaisar. Jika aku menggunakan seni pedang teratai hijau, kau bisa hidup kembali. Namun, jika Serigala pemakan matahari mengubah tubuhmu menjadi es, kau masih bisa hidup kembali. Rencana Wu Guang Yu adalah menggunakan jurus ini untuk menekan Longchen. Paling tidak, dia bisa menahannya. Selama dia bisa menahannya, Serigala Iblis pemakan matahari bisa menggunakan api leluhur Iblis sembilan neter. Saat itu, Longchen tidak akan bisa menghindarinya. Menggunakan hewan peliharaan Longchen untuk bunuh diri membuat hati Wu Guang Yu yang mengamuk merasa riang. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini seumur hidupnya. Apa yang Longchen lakukan pada Feng Zilin telah mendorongnya ke ambang kegilaan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Longchen menggunakan fusi tiga segel kaisar yang pernah dia gunakan untuk melawannya sebelumnya. Gerakan mengerikan ini telah melukai Wu Guang Yu sebelumnya. Namun, Wu Guang Yu tidak ingin bertarung sampai mati dengan Longchen kali ini. Dia ingin menggunakan cahaya pedang satu menyejukkan sembilan belas provinsi untuk menstabilkan Longchen dan pada saat yang sama, membiarkan Serigala pemakan matahari memberikan pukulan fatal pada Longchen. Sembilan Ketenangan Iblis Api Leluhur Setelah beberapa hari, penggabungan segel tiga kaisar berbenturan dengan cahaya pedang tunggal yang menyejukkan sembilan belas provinsi lagi. Di telapak tangan Longchen yang bersisip merah darah, garis-garis segel kaisar berwarna hijau, emas, dan merah muncul. Kekuatan dari tiga segel kaisar meletus. Tiba-tiba ia terdorong ke depan. Segel penyelubung surga kaisar emas. Segel pengangkat surga kaisar biru. Segel pembakar surga kaisar merah. Tiga segel kaisar dengan cepat menyatu. Di bawah serangan Longchen, mereka bertabrakan dengan cahaya pedang tunggal yang menyejukkan sembilan belas provinsi. Situasinya persis sama seperti sebelumnya. Penggabungan tiga domen kaisar sekali lagi menekan cahaya pedang Wu Guangyu. Cahaya pedang yang menyilaukan berkedip-kedip di langit malam, tetapi di bawah serangan Longchen, cahaya itu dengan cepat hancur. Merusak. Wu Guangyu mengeluarkan raungan marah dan dengan panik menuangkan esensi spiritualnya. Kekuatan cahaya pedang tunggal yang menyejukkan sembilan belas provinsi untuk sementara menahan serangan Longchen. Pada saat kritis ini, Wu Guangyu mengeluarkan raungan marah. Si Hitam. Ini adalah nama yang diberikan Wu Guangyu kepada Serigala Pemakan Matahari. Pada saat ini, mereka berdua berada dalam kebuntuan. Itu adalah waktu terbaik bagi Xiao Lang untuk bergerak. Wu Guangyu benar-benar bersemangat. Dia bahkan membayangkan situasi Longchen dihancurkan oleh sembilan api leluhur iblis. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, Serigala Pemakan Matahari membuka mulutnya dan meludahkan air liur. Seketika, suhu di sekitarnya turun berkali-kali lipat. Api hitam muncul di langit malam. Suara mendesing. Pada saat ini, Wu Guangyu sudah bisa merasakan kekuatan sembilan api leluhur iblis. Dia tahu bahwa di belakangnya, Serigala Pemakan Matahari sedang menggunakan sembilan api leluhur iblis untuk menyerang Longchen. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan pada saat ini. Dari sorot mata Longchen yang ketakutan, Wu Guangyu dapat melihat bahwa api leluhur iblis sembilan kata sedang menyerangnya. Pada saat berikutnya, Wu Guangyu akan melihat Longchen terbakar menjadi es hitam. Wu Guangyu tidak akan pernah membayangkan bahwa mata Longchen yang ketakutan itu palsu. Sebenarnya, Longchen sudah tertawa dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa serangan Serigala Pemakan Matahari sebenarnya ditujukan pada Wu Guangyu. Api leluhur iblis sembilan kata telah langsung menerkam di belakang Wu Guangyu. Sebenarnya, Wu Guangyu merasa bahwa kekuatan api leluhur iblis sembilan kata akan turun padanya. Dia pikir itu hanya ilusi. Bagaimanapun, api leluhur iblis sembilan kata terlalu kuat. Dia begitu dekat, jadi wajar saja jika itu terpengaruh. Terlebih lagi, ketakutan di mata Longchen telah memberinya kesalahpahaman besar. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa krisis fatal itu benar-benar menghampirinya, semuanya sudah terlambat. Serigala Pemakan Matahari sudah berada di belakangnya, jadi bagaimana dia bisa menghindar? Pada saat ini, Wu Guangyu benar-benar tercengang. Tidak memangnya kenapa. Serangan mematikan ini membuatnya menyemburkan setegup darah. Kekuatan di tangannya sama sekali tidak mampu menahan teknik pedang sembilan provinsi. Di bawah serangan tiga segel penguasa agung Longchen, pedang Dewa Trate Hijau terbang tinggi. Kemudian, kekuatan tiga segel penguasa agung langsung meledakan Wu Guangyu ke dalam api leluhur iblis sembilan keheningan. Ledakan. Di depan mata Wu Guangyu yang ketakutan, tiga domen kedaulatan agung milik Longchen dan api leluhur iblis sembilan ketenangan milik Mo Xiaolang segera menjepit Wu Guangyu di tengah. Dalam situasi semacam itu, bahkan seorang ahli di alam bela diri langit miscaya akan mati jika menemuinya. Tidak. Wu Guangyu yang bersemangat tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tempat ini. Pada saat ini, matanya melotot dan merah. Gemuruh. Tidak ada gunanya untuk tidak mempercayainya. Longchen masih tersenyum dan memperkuat serangannya. Wu Guangyu pertama kali diubah menjadi es padat oleh sembilan kata-kata api leluhur iblis Xiaolang. Kemudian, di bawah serangan Longchen, semua es padat langsung berubah menjadi bubuk hitam dan benar-benar menghilang di udara. Wu Guangyu telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Sebelum kematiannya, pikirannya dipenuhi dengan senyum mengejek Longchen. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah dipermainkan oleh Longchen selama ini. Dia sama sekali tidak mengendalikan serigala pemakan matahari. Serigala iblis pemakan matahari selalu berada di bawah kendali Longchen. Fakta ini menyebabkan Wu Guangyu hancur. Di dalam hatinya, Longchen adalah mimpi buruk. Sayangnya, dia tidak lagi punya harapan untuk membalas dendam. Bubuk hitam itu lenyap sepenuhnya. Di bawah serangan tiga segel penguasa agung, tidak ada yang tersisa. Wu Guangyu benar-benar mati. Setelah dia meninggal, Longchen menarik kembali transformasi jiwa naganya. Pada saat ini, Mo Xiaolang telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengambil trate hijau ilahi di tangannya dan melemparkannya ke Longchen. Ini adalah hasil rampasan perang. Tentu saja, Longchen tidak akan bersikap sopan. Dia menyimpan trate hijau ilahi di dalam kantong kosmosnya dan kemudian memeluk Mo Xiaolang. Xiaolang. Kakak laki-laki. Sambil merasakan pelukan kekar masing-masing, keduanya tertawa terbahak-bahak. Bajingan, kita akhirnya membunuh orang ini. Dia berani menyerang kita. Cepat atau lambat dia akan berakhir seperti ini. Kata Longchen sambil tersenyum. Dia akhirnya berhasil mewujudkan salah satu keinginannya yang sudah lama diidam-idamkan. Dia sangat bahagia. Kakak, ayo cepat singkirkan jejaknya dan tinggalkan tempat ini. Feng Zilin itu sepertinya mengejar kita, kata Mo Xiaolang. Dia. Longchen tersenyum. Tanpa sengaja menanam pohon willow. Dia hanya menghukum wanita ini dengan santai. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan hari ini. 820. Wu Guangyu dibunuh secara diam-diam oleh Longchen begitu saja. Awalnya ia mengira serigala iblis pemakan matahari akan membunuh Longchen, tetapi ia tidak menyangka bahwa serigala iblis pemakan matahari akan membunuhnya. Siklus sebab akibat pembalasan, kedua kata ini harus ditafsirkan dengan cara ini. Setelah Longchen dan Mo Xiaolang memastikan tidak ada jejak lain di sekitarnya, mereka pun pergi. Sekitar 15 menit setelah mereka pergi, Feng Zilin, yang pakaiannya masih agak berantakan, datang ke tempat ini. Suara pertempuran seharusnya datang dari arah ini. Mengapa tidak ada? Feng Zilin melihat sekeliling. Ada hutan baja di mana-mana dan tidak ada jejak Wu Guangyu. Longchen penuh tipu daya. Bahkan jika Wu Guangyu memiliki bantuan serigala iblis pemakan matahari, akan merepotkan jika dia ceroboh dan tertipu olehnya. Memikirkan hal ini, Feng Zilin merasa sedikit panik. Dia terus merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Apa ini? Di tanah yang seperti baja ini, Feng Zilin merasa sedikit kedinginan. Dia membungkuk dan melihat pecahan es hitam di tanah. Itu hanya beberapa pecahan. Memang agak aneh pecahan-pecahan ini muncul di sini. Namun, ini adalah pemakaman primordial, jadi tentu saja ada banyak hal aneh. Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera mengikutinya. Pecahan es itu tidak menarik perhatian Feng Zilin. Dia segera berdiri dan terus menuju ke arah kota langit Cianwood. Sedangkan Longchen, saat ini dia sedang menuju ke arah kota air Skyfest. Jadi, jarak antara Feng Zilin dan dia perlahan-lahan menjauh. Hal ini juga menyebabkan Feng Zilin tidak dapat menemukannya sama sekali. Apa ini? Tiba-tiba, di depan hutan baja, Feng Zilin melihat pusaran hitam. Pusaran ini berada di udara, mendistorsi ruang dan cahaya. Pusaran ini memancarkan cahaya aneh dan aura dingin dan sunyi terpancar dari pusaran tersebut. Feng Zilin mendekat sebentar. Ketika dia berada 10 meter dari pusaran itu, dia berhenti. Dia samar-samar merasa bahwa pusaran ini agak menakutkan. Tepat saat dia hendak pergi, pusaran hitam itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Feng Zilin menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk melawan kekuatan ini. Membantu. Wajah Feng Zilin berubah. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hal ini terjadi padanya tanpa alasan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi kekuatan itu masih menyedotnya selangkah demi selangkah. 10 meter jauhnya, dia segera mencapai tepi pusaran air. Tidak. Feng Zilin ketakutan. Dia berteriak tetapi tidak ada gunanya. Pusaran air hitam itu seperti mulut besar yang menelan Feng Zilin. Wajah Feng Zilin dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap mata, Feng Zilin telah menghilang dari pemakaman purba. Mengenai kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Dan bahkan Long Chen tidak tahu bahwa Feng Zilin akan tiba-tiba menghadapi kejadian yang tidak terduga seperti itu. Setelah melahap Lean of the Wind, pusaran hitam itu dengan cepat menyusut hingga menghilang. Semuanya kosong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kakak, mengapa kamu pergi ke kota Skywater? Tanya Mos Yaolang saat mereka sedang bergegas. Long Chen berkata, aku sudah memberitahu Suksuedan yang lainnya bahwa aku akan pergi ke kota Skywater. Jika aku kembali ke kota Skywood-Cianwood sekarang, orang-orang pasti akan curiga. Sekarang Wu Guangyu sudah mati, anggap saja dia menghilang. Aku sudah membuang banyak waktu untuk membunuh Wu Guangyu, jadi aku harus bergegas ke kota Skywater sekarang. Selain itu, aku sudah mengolah lima segel kaisar dan sudah bisa menggabungkan tiga segel kaisar. Aku masih kekurangan segel kaisar kuning dan segel kaisar mistik. Aku yakin bahwa di kota Skywater dan wilayah Skywater, aku akan dapat menemukan harta karun atribut air. Mos Yaolang berkata, tidak banyak orang di pemakaman purba yang dapat membunuh Wu Guangyu. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke kota Skywater. Bagaimana jika mereka menebak itu kamu? Lagi pula, aku masih di sisimu. Jika orang melihat Mos Yaolang berdiri di samping Long Chen, mereka akan dengan mudah tahu bahwa Long Chen membunuh Wu Guangyu. Long Chen menganggup dan berkata, kau harus memperhatikan ini. Wu Lian itu agak menakutkan. Aku bukan lawannya untuk saat ini. Jadi, saat kau bertemu orang luar, kau hanya bisa tinggal di alam kekosongan besar. Mengenai pembunuhnya, ku rasa ada orang lain selain aku. Seseorang. Mos Yaolang bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, selain orang-orang yang pergi ke kota Skywater dan Long Chen, tidak ada orang lain di pemakaman purba yang dapat membunuh Wu Guangyu. Long Chen memberitahunya tentang enam anggota klan iblis. Sejak dia meninggalkan Long Chen, Mos Yaolang tidak tahu banyak tentang wilayah Kekaisaran. Jadi, Long Chen memberitahunya tentang tata letak tiga wilayah Kekaisaran. Sebenarnya ada sekelompok orang seperti itu. Sepertinya kita dalam situasi yang buruk di sini. Orang-orang itu mengincar harta karun Lima Kaisar. Dengan kekuatan mereka, kita pasti tidak bisa melawan mereka. Kaka, apakah kamu masih ingin memperjuangkan harta karun Lima Kaisar? Iya, tentu saja. Bukan hanya itu, aku juga ingin mencari tahu jalan menuju tiga wilayah Kekaisaran dari mereka. Mereka berasal dari tiga wilayah Kekaisaran, jadi mereka pasti tahu jalan menuju tiga wilayah Kekaisaran. Mos Yaolang tiba-tiba mengerti dan mengangguk, kalau begitu kita harus berhati-hati. Binatang iblis alam Kaisar jauh lebih kuat daripada binatang iblis alam Raja. Binatang iblis yang bisa menjadi Kaisar Iblis pasti memiliki status tinggi di wilayah Kekaisaran yang sunyi. Aku belum mencapai alam Kaisar Iblis, jadi aku tidak tahu seberapa kuat klan iblis ini. Di wilayah Kekaisaran yang terpencil, jumlah binatang iblis jauh melampaui imajinasi Long Chen dan Mos Yaolang. Ada ratusan juta klan iblis di wilayah Kekaisaran yang terpencil. Setiap klan iblis besar dan kecil. Ada juga perbedaan kekuatan. Di wilayah Kekaisaran yang terpencil, tidak semua binatang iblis alam Raja dan alam Kaisar dapat berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga sejumlah besar binatang iblis alam surga, bumi, alam mendalam, dan alam kuning. Pemimpin klan iblis biasa adalah Raja Iblis. Kaisar iblis biasanya adalah leluhur dari beberapa klan iblis. Tentu saja, karena ada terlalu banyak klan iblis, jumlah kaisar iblis bertambah hingga jutaan. Kaisar iblis setara dengan ahli alam bela diri langit. Di atas kaisar iblis ada dewa iblis, yang setara dengan ahli alam bela diri ilahi. Ada banyak dewa iblis di wilayah Kekaisaran yang sunyi. Dewa iblis adalah inti dari wilayah Kekaisaran yang sunyi. Jejak kekhawatiran melintas di mata Longchen. Dia berkata, ada banyak ahli di wilayah Kekaisaran. Mereka yang datang ke pemakaman primordial dan menginginkan harta karun yang ditinggalkan oleh lima kaisar seharusnya tidak lemah. Paling tidak, mereka harus lebih kuat dari para ahli terkuat di wilayah kerajaan segudang. Hanya dengan begitu mereka dapat mempermainkan kita di telapak tangan mereka. Tiga wilayah Kekaisaran besar itu luas dan tak terbatas. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan Longchen. Mendengar berita ini, wajah kedua bersaudara itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun, Longchen merasa yakin. Selanjutnya, mereka bergegas menuju kota air Tianyi dengan kecepatan penuh. Semakin cepat mereka tiba, semakin kecil kemungkinan bahwa dia adalah pembunuhnya. Selain itu, sebelum melihat mayat Wu Guangyu, tidak seorang pun akan tahu bahwa dia sudah mati. Eh, apa ini? Ketika Kiten muncul dari alam void besar, tubuhnya yang berbulu muncul di bahu Longchen. Mo Xiaolang tercengang. Bodoh, apakah kau tidak mengenali Tuan Kucingmu? Aku tahu aku tampan, tapi jangan menatapku seperti itu. Tuan Kucing tidak tertarik pada hewan jantan. Anak Kucing itu menatapnya dengan jijik, lalu menggaruk gatal itu dengan cakarnya yang berbulu dan berdaging. Ini Kucing gendut itu. Kok bisa jadi begini? Mo Xiaolang terdiam. Ini adalah tubuh binatang iblis Dream Demon. Kiten telah menempatinya. Seiring bertambahnya usia iblis, kemampuan psikedelik Kiten juga akan menjadi lebih kuat. Itu akan sangat membantu dalam pertempuran. Nine Serenities Demonic Ancestral Flame milikmu adalah serangan yang pasti akan membunuh, tetapi tidak akan mudah mengenai musuh. Jika kamu membiarkan Kiten bekerja sama denganmu dalam pertempuran, itu akan sangat efektif. Longchen sudah memikirkan hal ini sejak lama, yaitu menggunakan kemampuan psikedelik Kiten dalam pertempuran sesungguhnya. Omong kosong, aku ini gigih dan tak terkalahkan. Aku masih membutuhkanmu, anjing hitam kecil. Dulu, bahkan jika ada 10 ribu orang di alam bela diri dewa di hadapanku, mereka akan langsung kubunuh dalam satu tarikan nafas. Kata Kiten dengan bangga. Longchen dan Mo Xiaolang memilih untuk mengabaikan pembual ini pada saat yang sama. Hei, apakah kamu takut dengan kebijaksanaan dan seni bela diri dewa ini? Kata Kiten dengan arogan. Wuss! Api leluhur iblis sembilan ketenangan yang dingin muncul di telapak tangan Mo Xiaolang. Melihat sembilan api leluhur iblis keheningan ini, Kiten gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menyusut di belakang leher Longchen dan berkata dengan ngeri, Dasar mesum, apa yang akan kau lakukan padaku? Jangan berani-beraninya kau. Jangan panggil aku anjing hitam kecil lain kali. Jiwaku adalah manusia, Mo Xiaolang. Mo Xiaolang menyeringai dan berkata dengan ringan. Tapi kau telah menjadi serigala. Ah, pahlawan, ampuni nyawaku. Kau adalah manusia, manusia yang hidup. Di bawah paksaan Mo Xiaolang, Kiten mengerang. Dengan kembalinya Mo Xiaolang, hari-hari baiknya telah berakhir. Mo Xiaolang sebenarnya lebih santai terhadap semua orang, tetapi dia suka menggoda Kiten. Ini juga sedikit kenakalan dalam karakternya. Saat ini, Mo Xiaolang telah lama menganggap Kiten sebagai saudaranya sendiri. Ayo, ayo pergi bersama. Tujuan kita adalah kota air Tianyi. Longchen tertawa dan menyerahkan Kiten ke tangan Mo Xiaolang. Dia kemudian memimpin jalan menuju kota air Tianyi. Masalah kunci mistik tir menyebabkan kegemparan yang lebih besar daripada kompetisi bela diri pemuda sembilan klan. Kompetisi bela diri pemuda sembilan klan melarang orang lain mendekat. Oleh karena itu, setelah mendengar tentang kunci mistik tir, semua orang menuju ke kota air Tianyi. Ketika Longchen tiba di kota air Tianyi di wilayah air Tianyi, dua per tiga orang yang masih hidup di pemakaman primordial telah tiba. Harta karun Five Turks sangat menarik bagi semua orang. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita bahwa siapapun yang memperoleh kunci mistik tir akan memperoleh dua slot untuk memasuki alam mistik Five Turks. Five Turks adalah legenda puncak dari miriat Kingdom Domain. Godaan harta karun Five Turks bahkan lebih besar daripada nyawa mereka sendiri.